Suku ular piton kaya terletak di daerah terbuka yang langka di pegunungan. Jumlah mereka lebih dari seribu orang, dan yang terlemah di antara mereka adalah seorang retrimer. Kepala suku, Rich Piton, adalah seorang ahli alam jasmani. Ia telah mendirikan suku Rich Piton puluhan ribu tahun yang lalu. Pagi-pagi sekali, para petani suku itu memulai hari sibuk mereka. Tidak ada manusia di dunia ini, jadi segala sesuatunya harus dilakukan oleh para pembudidaya sendiri. Sebuah kapal besar muncul di hadapan semua orang. Mereka melihat Aode dan para pendatang baru di kapal itu. Aode, kamu kembali. Kali ini saya membawa kembali enam orang. Aode, mengapa kamu membawa kembali tiga retrimer kali ini? Aode membawa mereka berenam turun dan menyapa penduduk suku sekitar. Selama ini, Zichen dengan hati-hati mengamati orang-orang di sekelilingnya. Di sini, kebanyakan dari mereka adalah ahli alam kekosongan. Hanya ada sedikit sekali retrimer. Beberapa memiliki tanduk di kepala mereka, dan beberapa memiliki sisik di tubuh mereka. Jelas, mereka bukan manusia sungguhan. Ikutlah denganku untuk menemui kepala suku. Setelah melewati deretan gedung, ketujuh orang itu tiba di depan sebuah aula besar. Begitu mereka tiba, seorang pria keluar dari aula. Dia juga pria kekar. Dia berkata kepada Aode, 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 kakak ingin kamu masuk. Aode menganggup dan memimpin kelompok itu ke aula. Aula itu gelap dan pekat. Setelah masuk, kelompok itu merasakan suasana yang menyeramkan. Di ujung aula, ada kursi utama. Seorang pria parubaya duduk di kursi utama. Dia melirik dengan acu-ta'acu ketujuh orang yang masuk. Ketujuh orang itu mendekat. Kecuali Aode, kenam orang lainnya tidak berani mengangkat kepala. Namun, mereka masih merasakan sepasang mata dingin menatap mereka. Hal ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Kaka, saya membawa kembali enam orang, kata Aode. Bagus sekali. Angkat kepala kalian. Suara kepala suku terdengar dari aula. Suaranya sedingin tatapan matanya. Aya, kenapa kau begitu tidak patuh? Cepatlah tunduk pada kepala suku, desak Aode. Salam, kepala. Semua orang membungkuk serempak. Kemudian, mereka mengangkat kepala untuk melihat pria parubaya itu. Pria itu adalah seorang pria setengah bayar yang kurus kering. Kulitnya pucat pasi. Mungkin karena ia sudah lama tidak terkena sinar matahari. Tetapi tubuhnya memancarkan hawa dingin yang membuat orang enggan mendekatinya. Selain itu, matanya juga bersinar. Cahaya jenis ini sangat kejam dan haus darah. Ini seekor ular. Hanya dengan sekali lihat, Zichen dapat mengetahui bahwa patriark itu bukan manusia. Matanya sangat mirip dengan mata ular. Selain kebrutalan, ada juga nafsu dan keserakahan di matanya. Ini adalah orang yang sulit bergaul. Benar sekali. Karena kita semua di sini, kita semua adalah keluarga. Serahkan semua yang kalian miliki, dan kami akan mengembalikannya kepada kalian saat kami pergi. Di masa mendatang, apapun yang ingin kalian lakukan akan diatur oleh Aodeh, kata pemimpin klan Womang. Mendengar hal itu, keenam orang itu tentu saja tertegun dan bingung. Di sampingnya, Aoder mengingatkan, serahkan semuanya. Itulah aturannya, tetapi kamu tidak harus menyerahkan senjata-amu. Barulah keenam orang itu bereaksi. Meskipun mereka sangat tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain berkompromi menghadapi Wopiton yang kuat itu. Hanya Zichen, yang telah diperingatkan sebelumnya, pura-pura tidak tahu. Setelah itu, masing-masing dari mereka mengeluarkan cincin roh dan menyerahkannya kepada Aodeh, yang kemudian memberikannya kepada Womang. Baiklah, aku akan meninggalkan barang-barang di sini untuk kalian bawa saat kalian pergi. Kalian bisa membiasakan diri dengan tempat ini selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, Aodeh akan mengatur hal-hal yang harus kalian lakukan. Womang membalikkan tangannya dan menyingkirkan cincin roh itu. Dia tidak berniat untuk memeriksanya. Setelah itu, Aodeh pergi bersama ketujuh orang itu. Sesaat kemudian, Aodeh kembali. Womang sedang memeriksa harta karun di dalam cincin roh, tetapi semuanya tidak berguna. Dia perlu melihat benda-benda khusus atau fragment hukum. Dia langsung mengabaikan tiga ahli alam bumi. Yang dia pedulikan adalah harta karun para ahli alam kekosongan. Mereka yang dapat mencapai alam kekosongan secara alami akan memiliki pecahan hukum. Namun, tidak satu pun dari tiga cincin roh ditemukan. Kakak, bagaimana? Tanya Aodeh begitu dia masuk. Aku belum yakin, tapi awasi mereka baik-baik. Lihat apakah mereka bertiga punya gerakan aneh, kata Womang. Baiklah, bagaimana dengan tiga ahli alam bumi lainnya? Tanya Aodeh. Jangan khawatir tentang mereka. Mereka hanya tiga ahli alam bumi. Segera atur agar mereka melakukan sesuatu. Womang melambaikan tangannya dengan santai. Aodeh mengangguk. Senyum misterius langsung muncul di wajahnya. Ia berkata, Kakak, aku mendapat beberapa barang bagus sekali ini. Kau pasti akan menyukainya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan tiga botol anggur monyet. Ini adalah botol-botol yang telah dia simpan selama beberapa hari terakhir. Womang membuka tutup botol dan mencium aroma anggur yang kuat. Dia berkata dengan puas, Bagus sekali. Di mana kamu mendapatkannya? Aodeh tersenyum dan berkata, Saya beruntung. He he, ayo, cicipi. Womang menyesapnya dan sangat menikmatinya. Aodeh tersenyum lalu pergi. Kakak laki-lakinya pandai dalam segala hal. Hanya saja dia biasanya terlalu rakus dan penuh nafsu. Zichen, ayo pergi. Aku akan mengatur sesuatu untukmu. Setelah mengatur dua ahli alam bumi, Aodeh pergi mencari Zichen. Sekarang, bukankah kamu bilang kamu butuh beberapa hari untuk membiasakan diri? Zichen bertanya dengan bingung. Aodeh tersenyum dan berkata, Itu untuk para ahli alam kekosongan. Kalian hanya seorang ahli alam bumi. Kalian tidak punya hak apapun di sini. Namun, jangan khawatir. Aku akan mengatur pekerjaan yang lebih mudah untukmu. Pekerjaan. Aku masih harus bekerja. Mendengar ini, Zichen semakin terkejut. Tentu saja, suku sebesar itu perlu dirawat. Bagaimana mungkin tidak ada pekerjaan. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan mengatur agar Anda pergi berburu. Ini adalah pekerjaan para ahli alam kekosongan. Aodeh berkata, Bagaimana kalau saya mengatur agar Anda menjaga kebun buah? Kebun buah. Buah. Zichen merasa semakin aneh. Tentu saja itu buah. Namun, itu bukan buah biasa. Itu buah hukum. Melihat ekspresi bingung Zichen, Aodeh menjelaskan, Aku tidak tahu apakah kau pernah melihat pohon uang. Buah hukum ini seperti pohon uang. Ia menghasilkan buah hukum, dan buah hukum adalah uang. Jadi, ini adalah pohon uang. Kalau begitu bawalah aku melihatnya. Zichen sangat penasaran. Aodeh membawa Zichen keluar dari suku dan terbang menuju selatan. Perlu disebutkan bahwa dunia ini sangat stabil dan gravitasinya tidak kecil, yang sangat mengurangi kecepatan Zichen. Tidak buruk, Aodeh terkejut saat mengetahui bahwa Zichen mampu mengimbanginya. Zichen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Setelah mengetahui bahwa hanya ada satu ahli alam realitas di seluruh suku, Zichen menjadi sangat santai. Seorang ahli alam realitas biasa tidak dapat melakukan apapun padanya. Setelah sekitar dua jam, Zichen melihat sebuah taman yang luas. Ada ratusan pohon hukum di taman itu. Ada lapisan pembatas di sekeliling mereka. Aodeh menunjuk ke pohon hukum dan berkata, Semua ini adalah pohon hukum. Mereka hanya berbuah sekali setiap seratus tahun. Setiap pohon akan menghasilkan sembilan puluh sembilan buah, tetapi sembilan puluh di antaranya akan tumbang. Sembilan puluh ini adalah pecahan hukum. Sedangkan sembilan lainnya, akan menjadi buah yang sempurna. Buah ini mengandung hukum yang lengkap. Nilainya sepuluh kali lipat dari buah biasa. Ketika Zichen mendengar ini, hatinya tergerak. Dia bertanya, Kalau begitu, buah yang sempurna setara dengan sepuluh buah. Benar sekali. Buah yang sempurna setara dengan nyawa lima ahli alam bumi. Karena itu, kau harus menjaga tempat ini dengan baik. Kau tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Kalau tidak, kau akan dihukum. Hukuman yang biasa adalah kematian. Aodeh berkata, Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ada banyak orang yang menjaga kebun buah itu. Ada juga banyak ahli alam kekosongan yang menjaganya. Zichen mengangguk lalu menata pohon hukum dari jarak dekat. Ia merasa itu sangat ajaib. Ia langsung mendesah, ternyata ada hal yang ajaib. Tempat ini benar-benar penuh keajaiban. Ketika Aodeh mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Ini bukan apa-apa. Pohon hukum hanyalah yang paling biasa. Selain pohon hukum, ada juga pohon hukum ilusi dan hukum tubuh. Buah yang dihasilkannya adalah hukum ilusi dan hukum tubuh. Ketika Zichen mendengar ini, dia semakin terkejut. Baiklah, ini untukmu. Kalau kamu tidak ada kegiatan, kamu bisa masuk dan melihat-lihat. Saat Aodeh mengatakan ini, senyum yang tidak dapat dijelaskan muncul di wajahnya. Dia berkata, Ngomong-ngomong, tempat ini juga merupakan tempat yang langka untuk berkultivasi. Kekuatan hukum beriak di sekitarnya. Itu sangat bermanfaat bagi tingkat kultifasimu. Ketika Zichen mendengar ini, dia mengerti maksud Aodeh. Kesannya terhadap Aodeh meningkat pesat dan dia mengucapkan terima kasih berulang kali. Jangan terlalu sopan. Aku bisa merasakan bahwa kamu bukan orang biasa. Namun, bagaimanapun juga, kamu hanya berada di alam bumi. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Di dunia ini, sangat sulit bagi seorang ahli alam bumi untuk bertahan hidup. Jika kamu dapat berkultivasi di sini selama beberapa ratus tahun, kamu seharusnya dapat menerobos ke alam kekosongan. Aodeh memperingatkan, Ngomong-ngomong, jangan memancing amarah ahli alam kekosongan. Meskipun ada aturan yang melarang perkelahian, jika kamu membuat marah ahli alam kekosongan, dia pasti akan membunuhmu. Aturan suku hanya berlaku untuk yang masih hidup. Mereka tidak akan mencari keadilan untuk yang sudah mati. Bagaimana jika seorang ahli alam kekosongan memprovokasiku? Kau hanya bisa bertahan, kecuali kau punya kekuatan untuk melawannya. Ketika Aodeh melihat cahaya dingin di mata Zichen, dia berkata, Jika kamu ingin membunuh seseorang di sini, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menghancurkan mayatnya dan menghancurkan buktinya. Zichen menganggup dan mengucapkan terima kasih kepada Aodeh lagi, yang menunjukkan bahwa dia mengerti. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Cepatlah berkultivasi. Aodeh menepuk bahu Zichen. Zichen memegang token pembatasan yang diberikan oleh Aodeh di tangannya. Saat dia menyuntikkan sinar energi ke dalamnya, token pembatasan itu memancarkan sinar cahaya. Kemudian, token pembatasan itu terbuka. Begitu Zichen masuk, dia merasakan energi murni dan kaya mengalir ke arahnya. Ini adalah kekuatan hukum, yang sangat berguna bagi Zichen saat ini. Pohon hukum di sekitarnya hijau dan subur dengan buah hukum. Seperti yang dikatakan Aodeh, ada 90 buah hukum di setiap pohon. Berbuah sekali setiap 100 tahun, 90 buah setiap kali. Ada ratusan buah hukum di sini. Jika dijumlahkan, jumlahnya tidak sedikit. Kata Zichen sambil melihat pohon hukum di sekitarnya. Zichen berjalan mengelilingi kebun dan menemukan bahwa pohon hukum semuanya tertutup. Ada batasan sekitar setiap 50 pohon. Zichen hanya bertanggung jawab atas 50 pohon. Ini bagus. Tidak akan ada yang mengganggunya saat dia berkultivasi. Zichen memutuskan untuk mengasingkan diri di sini dan meningkatkan kekuatannya. 1202. Setelah buah itu jatuh ke tanah, tiba-tiba berubah menjadi pecahan hukum. Perubahan seperti itu sungguh ajaib. Zichen membungkuh dan mengambil pecahan aturan. Dia melepaskan indera spiritualnya dan menemukan bahwa pecahan aturan memang tidak lengkap. Itu memang pecahan aturan. Kemudian, sebuah bola hukum muncul di tangan Zichen. Ini adalah bola hukum lengkap yang disebutkan oleh Roh Kuali. Bola hukum ini disempurnakan dari inti Yuan dan tubuh seorang ahli alam Yuan Bumi. Hal seperti itu setara dengan 10 pecahan hukum, yang mana setara dengan nyawa 5 orang ahli alam Yuan Bumi. Namun, benua perang bela diri benar-benar membandingkan seorang ahli alam Yuan Bumi dengan dua fragmen hukum. Hal ini membuat Zichen terdiam. Dia tidak bisa mengerti. Seorang ahli alam Yuan Bumi memang tidak ada nilainya di tempat ini. Mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan manusia biasa di benua langit bela diri. Melihat seluruh bola hukum di tangannya, Zichen memikirkan cara untuk menjadi kaya. Dia dapat mengandalkan kekuatannya saat ini untuk membunuh dan memurnikan para ahli alam Yuan Bumi itu menjadi bola hukum yang lengkap. Dengan cara ini, Zichen akan dapat mengumpulkan kekayaan dengan sangat cepat. Namun, ia segera menepis gagasan ini. Kekayaan bukanlah hal penting baginya saat ini. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Setelah melemparkan pecahan hukum ke bawah pohon, Zichen duduk bersila dan mulai menyerap energi hukum di sini. Kekuatan hisap yang kuat muncul dari tubuh Zichen. Energi hukum di sekitarnya seperti pusaran yang terus meluas dan menyebar kekejauhan. Pada akhirnya, badai energi kecil terbentuk di seluruh pembatasan. Zichen berada di tengah badai, menyerap energi hukum sepuasnya. Setelah beberapa saat, ekspresi puas muncul di wajahnya. Berkat buah hukum, energi hukum di sini sangat padat. Itu lebih dari cukup untuk dikultifasikan oleh ahli alam Yuan Bumi. Namun, prasyaratnya adalah bahwa seorang ahli alam Yuan Bumi biasa tidak akan mampu menyerap energi hukum dengan sangat cepat. Ini karena hanya ada satu jenis energi hukum. Di antara begitu banyak jenis energi hukum, ia hanya bisa menyerap satu. Namun, Zichen berbeda. Ia telah memahami lusinan hukum. Selain itu, ia juga telah menciptakan hukum kehancurannya sendiri. Tidak ada hukum di dunia ini yang dapat menghentikannya. Menyerap energi hukum adalah hal yang mudah baginya. Akibatnya, saat Zichen menyerap energi, kepadatan kekuatan hukum di tempat ini tampak menurun, dan akhirnya menjadi tipis. Seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang mengganggu Zichen di sini, jadi dia pun terdiam. Dalam keadaan ini, kecepatan penyerapan kekuatan aturannya juga menjadi konstan. Akibatnya, badai terus berputar tanpa suara gemuruh. Secara bertahap, kekuatan aturan yang terkandung dalam ruang itu berkurang dan menghilang, tetapi penyerapan konstan masih ada. Di bawah daya hisap yang kuat, tidak ada lagi kekuatan hukum di ruang angkasa. Pohon buah hukum mulai bergoyang. Zichen seperti vampir rakus, secara paksa menyerap kekuatan hukum dari pohon buah hukum. Ayah! Buah hukum hancur, mengandung kekuatan hukum yang sangat kaya. Kekuatan hukum ini memasuki badai dan diserap oleh Zichen. Sebuah fragment nomologis telah memberi Zichen banyak kekuatan, tetapi kekuatan ini pada akhirnya akan habis. Setelah sekian lama tenaganya terkuras, daya hisapnya muncul lagi, dan buahnya pun mulai bergoyang. Pah, buah lainnya hancur. Zichen jatuh ke dalam kondisi meditasi. Di dunia luar, karena instruksi Aode, tidak ada yang mengganggu Zichen. Seiring berjalannya waktu, jumlah buah hukum perlahan berkurang. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu, dan Zichen, pendatang baru, benar-benar terlupakan. Namun, kelima pendatang baru itu telah membangun hubungan yang baik dengan orang-orang dari suku tersebut. Kedua artrime itu masih menyimpan dendam terhadap Zichen karena masa lalu. Mereka tidak pernah melupakan Zichen. Mengapa anak itu belum keluar? Muncul dari sebuah batasan, Chen Siang melihat batasan tempat Zichen berada. Matanya memancarkan cahaya dingin. Tanpa memasuki kondisi kultivasi, batasan tersebut dapat terlihat sepenuhnya, tetapi selama seseorang berkultivasi, batasan tersebut akan menghalangi pandangan mereka. Oleh karena itu, Chen Siang tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Chen Siang, tunggu aku. Begitu Chen Siang muncul, sebuah suara datang dari belakangnya. Luo Aolah yang datang bersamanya. Dalam tiga bulan terakhir, mereka berdua sangat akrab, dan mereka berdua memiliki musuh yang sama. Luo Aol bertanya, mengapa anak itu belum keluar? Tidak, kata Chen Siang dengan kesal. Huff, dasar bodoh. Apa dia pikir dia aman kalau bersembunyi di dalam? Chen Siang melirik Luo Aol dan bertanya, apa yang ada dalam pikiranmu? Luo Aol tersenyum, misterius dan berkata, kita bisa pergi mencari Master Juhuan. Bukankah dia punya konflik dengan Aode? Kurasa dia akan senang membantu kita. Ketika Chen Siang mendengar ini, matanya langsung berbinar. Mereka berdua tertawa kecil dan segera pergi. Status Juhuan di suku Womang tidaklah rendah, atau lebih tepatnya, tidak lebih rendah dari Aode. Meskipun mereka berdua berada di alam virtual, mereka adalah tangan kanan Womang. Mendengar kata-kata dua orang di bawah, Juhuan mengerutkan kening dan berkata, oh, sudah tiga bulan. Iya, guru, sudah tiga bulan. Kami tidak takut padanya berkultivasi, tetapi kami khawatir dengan buah hukum di dalamnya. Jika terjadi kecelakaan, kepentingan suku kami akan hilang, kata Luo Aol. Iya, tuan, ini bukan masalah kecil. Chen Siang juga berkata. Juhuan melirik mereka berdua dan tentu saja mengerti apa yang mereka pikirkan. Namun, itu hanya tiga bulan, jadi alasan ini tidak berlaku. Namun, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Aode, jadi dia harus memanfaatkannya dengan baik. Tepat saat dua orang di bawah merasa gelisah, Juhuan berkata, tidak untuk saat ini. Tunggu dua bulan lagi. Jika dia masih tidak keluar, kalian berdua akan memaksanya keluar. Baiklah, keduanya menganggup dan pergi. Pada waktu berikutnya, mereka berdua menghabiskan waktu lama untuk menunggu. Zichen secara alami tidak mempunyai niatan untuk bangun karena masih banyak energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Melihat kesekeliling, lima bulan telah berlalu. Banyak pohon buah hukum mulai menguning, dan buah hukum di pohon-pohon itu telah berkurang banyak. Dong! Getaran keras terdengar dari luar, diikuti teriakan yang menggelegar, karung tinju, keluar! Keluarlah, samsak tinju! Cepatlah keluar! Setelah menghabiskan dua bulan dalam siksaan, Chen Xiang dan Luo Ao segera bergegas dan mulai mengguncang pembatas itu dengan kuat. Namun, itu hanya goncangan. Bahkan jika mereka berdua diberi sedikit keberanian, mereka tidak akan berani menyerang formasi susunan itu dengan paksa. Zichen terbangun dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa lalat-lalat itu telah datang, dan ekspresinya menjadi sangat tidak puas. Kemudian, dia menghentikan teknik kultifasinya dan membuka matanya. Begitu membuka matanya, Zichen mendapati lingkungan di sekitarnya tampak berubah. Musim semi telah berlalu dan musim gugur telah tiba, dan dedaunan telah menguning. Zichen memejamkan matanya lagi dan menghitung waktu. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata dengan bingung, apakah ini musim panen. Tapi baru lima bulan, ah! Suara pertama adalah desahan, tetapi suara kedua berubah menjadi jeritan. Ini karena Zichen menemukan bahwa pohon buah hukum, yang awalnya penuh dengan cabang, telah menjadi gundul di banyak tempat. Belum lagi buah hukum, bahkan daunnya pun telah hilang. Seluruh pohon bersinar kuning. Ini adalah irama layu. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Zichen berubah drastis. Jelas, dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia melihat sekeliling dan melihat pohon buah lainnya juga mengalami hal yang sama. Ekspresi Zichen menjadi semakin buruk. Karung tinju, keluar. Cepatlah keluar. Kau belum keluar selama setengah bulan. Mungkinkah kau mencuri buah hukum? Suara dua orang di luar terus berdering. Zichen tentu saja tidak mencuri buah itu, tetapi apakah mereka berdua akan mempercayainya ketika mereka melihat situasi ini? Belum lagi mereka berdua, bahkan Zichen sendiri tidak mempercayainya. Apa yang harus aku lakukan? Zichen sebenarnya tidak terlalu panik. Di luar, teriakan dan umpatan mulai terdengar lagi. Mata Zichen memancarkan sedikit niat membunuh. Akhirnya, dia mengeraskan hatinya dan berkata, ayo kita lakukan semuanya. Tepat saat Zichen mengeraskan hatinya, sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar dari luar, apa yang kamu lakukan di sini? Itu suara Aode. Dua orang di luar terkejut dan buru-buru memberi hormat pada Aode. Luo Aode berkata, Tuan, karung tinju ini sudah ada di dalam selama lima bulan dan belum keluar. Kami khawatir dengan apa yang dilakukannya di dalam. Apa yang bisa dia lakukan? Aode berkata dengan nada tidak puas, belum lagi lima bulan, bahkan lima tahun atau lima puluh tahun pun mungkin. Kamu tidak perlu khawatir. Mendengar ini, Chen siang buru-buru berkata, Tuan benar. Kami tentu saja tidak khawatir. Hanya saja Zichen sudah berada di sini selama lima bulan, tetapi dia belum pernah bertemu dengan orang-orang lain di suku itu. Ini jelas tidak memperlakukan semua orang sebagai bagian dari dirinya sendiri, sebagai keluarga. Ini memiliki pengaruh yang buruk. Aode tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar ini. Huff. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari belakang mereka berdua. Zichen lah yang telah keluar dari batasan itu. Karung tinju, kamu akhirnya keluar. Bicaralah, apa yang kamu lakukan di dalam. Setelah keduanya melihat Zichen, mereka bertanya dengan nada bertanya. Dasar bodoh, apa yang sedang kulakukan? Tentu saja, aku sedang berkultivasi dalam pengasingan. Mengapa kalian berdua mengganggu kultivasiku? Tanya Zichen dengan nada dingin, wajahnya penuh ketidakpuasan. Berkultivasi, keduanya menatap Zichen dengan curiga, lalu melihat batasan di depan mereka. Di dalam batasan itu, pohon buah hukum masih ada di sana, dengan banyak buah hukum tergantung di atasnya, memancarkan cahaya terang. Aode juga melirik buah hukum. Setelah menemukan bahwa tidak ada masalah, dia berkata dengan acuh-ta'acuh kepada keduanya, lain kali, jangan mengganggu kultivasi orang lain tanpa alasan. Ya, Tuan benar. Hanya saja, kami mencari Zichen untuk suatu tujuan. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Zichen dengan tidak sabar. Zichen, kamu sudah di sini selama lima bulan, tetapi kamu bahkan tidak mengenal satu orang pun. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan terisolasi. Kebetulan saja akan ada pesta malam ini. Kami secara khusus datang untuk memanggilmu, kata Chen Siang sambil tersenyum. Zichen mengerutkan kening saat mendengar ini, tetapi Aode di sebelahnya berkata, kebetulan sekali, Zichen, aku juga datang untuk memanggilmu dan memperkenalkanmu kepada seorang teman. Setelah melakukan kesalahan besar, Zichen tentu saja tidak mau meninggalkan tempat ini, tetapi karena Aode ingin mengundangnya, dia tidak bisa menolak. Dia hanya bisa menganggup dan mengucapkan terima kasih. 1203. Ada cukup banyak orang di suku ular piton kaya. Orang-orang ini biasanya memiliki misi mereka sendiri, jadi mereka tidak banyak mengenal satu sama lain. Setiap setengah tahun, suku ular Sanca Subur akan mengadakan pertemuan simbolis. Tentu saja, pertemuan ini tidak wajib, dan mereka tidak dapat hadir. Tujuan pertemuan itu sangat sederhana. Selain untuk saling mengenal, mereka juga makan daging dan minum anggur. Daging itu berasal dari binatang buas yang diburu oleh alam virtual. Ini adalah hal yang unik di benua Zanwu. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia, tetapi mereka sangat kuat. Pada dasarnya, untuk menghadapi monster perang tingkat prajurit yang paling lemah, beberapa master alam virtual perlu bekerja sama. Dan alam monster perang tingkat prajurit hanya setara dengan bumi utama. Dapat dikatakan bahwa setiap binatang perang erprime dapat membunuh musuh yang levelnya berada di atas mereka. Setelah membunuh monster perang, material terkeras dari monster perang akan dijual di luar. Sedangkan dagingnya, karena tidak berharga, akan disimpan untuk dikumpulkan. Anggur itu kualitasnya paling buruk, bahkan lebih buruk dari anggur yang diberikan Aode kepada Zichen. Satu pecahan aturan bisa membeli 10 botol. Tapi kalau dipikir-pikir, hanya 10 botol anggur dapat ditukar dengan setengah kehidupan erprime, benda ini masih sangat berharga. Namun, meski begitu, banyak orang masih tidak bisa minum anggur yang kualitasnya rendah. Masih banyak orang yang menantikan pertemuan setengah tahunan itu. Pada malam harinya, api unggun dinyalakan dan sekelompok petani berkumpul. Ada lebih dari 200 orang dalam pertemuan ini, kurang dari 100 dari mereka berada di alam realitas, dan sisanya berada di bumi utama. Ketika Zichen dan Aode tiba, orang-orang di sini sudah berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Ketika mereka melihat Aode tiba, mereka semua berdiri dengan ekspresi hormat. Namun ketika mereka melihat Zichen di samping Aode, ekspresi mereka menjadi sedikit terkejut. Siapa orang ini? Kenapa dia bersama Aode? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia seharusnya menjadi earth prime yang baru. Terdengar bisik-bisik di mana-mana. Aode terbatuk pelan dan berkata, perkenalkan, ini Zichen yang baru. Tolong jaga dia di masa depan. Begitu kata-kata Aode jatuh, ekspresi semua orang berubah. Mereka sudah lama berada di sini, tetapi mereka belum pernah mendengar Aode memperkenalkan pendatang baru dengan kata-kata, jaga dia. Dia hanya karung tinju, kata Chen Siang dingin dari kejauhan. Di sisi lain, Jie Huan juga telah tiba. Ia memperkenalkan, mereka juga pendatang baru. Ini Chen Siang, Luo Ao, Zaid, Dek, dan Morrison. Gu Huan memperkenalkan tiga ahli alam kekosongan dan dua ahli bumi utama. Di antara enam orang yang dibawanya kali ini, lima di antaranya mengikuti di belakang Gu Huan. Setelah perkenalan, pesta dimulai. Zichen ditarik ke depan seorang pria oleh Aode. Zichen pernah melihat pria ini sebelumnya. Pria itu adalah pria yang sama yang berbicara kepada Aode sebelum dia memasuki aula. Jesse, ini Zichen yang kuceritakan padamu, Olde memperkenalkan. Jesse mengenakan baju zirah dan auranya tersembunyi. Namun, Zichen masih bisa merasakan aura kuat yang keluar darinya. Dia mungkin salah satu dari sedikit ahli di alam kekosongan. Salam, Tuan, kata Zichen dengan hormat. Mendengar hal itu, Jesse melambaikan tangannya dan berkata, Mengapa kau memanggilku Tuan? Karena Aode yang membawamu ke sini, maka kita adalah keluarga. Panggil saja aku Jesse mulai sekarang. Apakah ini? Pantas. Zichen ragu-ragu. Di sampingnya, Aode tersenyum dan berkata, Tidak ada yang tidak pantas. Panggil saja dia Jesse. Zichen mengangguk. Sing Daoli pernah berkata bahwa di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya kecuali dirinya sendiri. Namun, Zichen sangat senang karena bertemu dengan Aode. Pria ini sangat baik padanya dan terlihat bahwa dia memiliki hati yang baik. Di dunia yang penuh kegelapan dan pertikaian, sangat jarang baginya untuk mampu mempertahankan mentalitas seperti itu. Tentu saja, dia juga orang yang luar biasa. Setelah itu, mereka bertiga minum anggur bersama. Anggur itu rasanya sangat tidak enak, bahkan lebih buruk daripada anggur di dunia fana. Namun, Zichen merasa sangat nyaman meminumnya karena suasana hatinya sedang baik. Apakah kamu merasa anggur ini rasanya tidak enak? Jesse tiba-tiba bertanya. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, itu bagus saat suasana hatiku sedang baik. Jesse tertawa saat mendengarnya. Haha, Aode benar. Kamu orang yang luar biasa, orang yang luar biasa. Zichen tampaknya telah melepaskan anggurnya. Dia tertawa dan berkata, Bisa duduk dan minum dengan seorang ertrimeh seperti ku. Kalian berdua adalah orang-orang yang luar biasa. Keduanya terkejut saat mendengar ini. Mereka saling memandang dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Tawar yang itu terus-menerus terdengar, membuat banyak orang memperhatikan mereka. Pada saat yang sama, tawa itu juga menarik banyak tatapan rumit. Jesse mengalihkan pandangannya kembali ke anggur dan berkata, Mereka yang hidup di dunia ini semuanya adalah pembudidaya, dan mereka juga pembudidaya di dunia lain. Mereka bahkan sangat berkuasa dan bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Tentu saja, mereka tidak akan membuat anggur sendiri. Oleh karena itu, ini secara langsung mengarah pada fakta bahwa seluruh kualitas anggur benua Zanwu sangat buruk, tetapi harganya sangat tinggi. Sambil menunjuk botol anggur di tangannya, Jesse berkata, Benda ini sebenarnya buatan kami. Rasanya tidak enak, tetapi masih bisa dijual seharga satu pecahan aturan atau sepuluh botol, yang setara dengan setengah dari kehidupan Erd Prime. Zichen mengangguk, Segala sesuatu di dunia ini memang luar biasa. Anggur lebih berharga dari kehidupan. Ode juga menghela nafas dan berkata, Ya, benda ini memang sangat buruk, tetapi harganya tidak murah. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, kami kehilangan banyak orang untuk mendapatkan resep ini. Jesse meneguk abis anggur dalam botol itu dan berkata, Saat itu, kami berjumlah sepuluh orang, yang disebut sepuluh bersaudara. Kami pergi ke suku hitam untuk merampok sesuatu. Kami berhasil mendapatkannya, tetapi hanya lima dari sepuluh bersaudara yang selamat. Mereka berdua mengenang masa lalu. Hanya ada lima orang dari kami yang tersisa, tetapi pada akhirnya, kakak kedua dan kakak keempat juga pergi. Melihat api unggun di depannya, Aude sedikit linglung. Setelah beberapa saat, dia menyesuaikan suasana hatinya dan bertanya, kakak ketiga, mengapa kakak kedua dan kakak keempat pergi. Ekspresi Jesse menjadi muram. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak begitu yakin tentang ini, tetapi konon itu karena Ying Er. Ying Er, kakak ipar kedua. Aude terkejut. Jesse menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu detailnya. Itu hanya tebakanku. Ekspresi Aude berubah beberapa kali, tetapi akhirnya dia terdiam. Karung tinju, jadi kau di sini? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari tak jauh. Zichen, yang sedang minum dan mendengarkan kenangan serta gosip orang lain, terkejut. Dia segera berbalik. Jesse dan Aude juga berbalik. Ekspresi mereka telah kembali normal. Karung tinju, ini aku. Luo Ao maju sambil membawa anggur. Dan aku, Karung tinju, seorang ahli alam kekosongan maju ke depan. Sudah lima bulan sejak kita berpisah, samsak tinju. Aku merindukanmu. Chen siang juga datang sambil tersenyum. Dia melirik Zichen dengan jijik, lalu menatap Jesse dan Aude dan berkata dengan hormat, Salam, tuan-tuan. Kami di sini untuk mengenang masa lalu bersama Zichen. Aude mengangguk tanpa ekspresi. Di sisi lain, Jesse sangat tertarik. Ia bertanya, Tentu saja kita bisa mengenang, tetapi aku tidak mengerti. Namanya jelas Zichen, jadi mengapa kau memanggilnya Karung tinju? Ketertarikan Chen siang tergugah saat mendengar ini. Selain itu, ini juga tujuan kunjungannya. Jadi dia berkata, Tuan-tuan, kalian mungkin tidak tahu, tetapi ketika dia pertama kali datang, dia tampak seperti sedang diganggu. Selain itu, pemimpin Tuan juga mengatakan bahwa dia adalah samsak tinju, tipe yang tidak melawan dan tidak membantah ketika dimarahi. Setelah dengan sengaja mengarang Zichen, Chen siang, tanpa sengaja, melihat anggur kedua bangsawan itu dan berkata dengan heran, Eh, Karung tinju, kamu minum bersama kedua bangsawan itu. Mengapa kamu tidak mengeluarkan anggur enak yang kamu miliki? Anggur yang baik? Anggur yang baik apa? Tanya Jesse. Anggur monyet? Sangat lembut. Kami belum pernah mencicipinya sebelumnya, tetapi kami telah menciumnya dari jauh. Hampir semua dari kami mabuk hanya dengan menciumnya. Sayangnya, Karung tinju menyumbangkan anggur ini kepada ketua, jadi kami tidak dapat meminumnya. Kali ini, Luo Ao yang berbicara. Zichen berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada lagi anggur, kamu bisa pergi. Lagi pula, kita sepertinya tidak saling kenal, jadi kamu tidak bisa mengontrol anggur apa yang aku minum. Mereka tidak menyangka bahwa Karung tinju tidak akan memberi mereka muka hari ini dan bahkan berani membantah. Wajah beberapa orang menjadi sedikit jelek. Jesse menatap Zichen dan bertanya, Zichen, kamu benar-benar punya anggur monyet. Zichen menganggup dan berkata, ada satu lagi. Chen siang mendengarnya dan berteriak, kamu berbohong, kamu baru saja mengatakan tidak ada lagi. Beraninya kamu menipu ketua pemimpin. Zichen melirik Chen siang dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, enyahlah. Wajah Chen siang berubah lagi, dan dia sangat marah. Namun, setelah bertemu dengan tatapan dingin Zichen, hatinya bergetar, dan kemudian dia tiba-tiba menghentikan apa yang akan dia katakan. Jesse menoleh dan menatap kelima orang berwajah jelek itu, lalu berkata dengan nada bercanda, dia sudah meminta kalian berlima untuk enyahlah, kenapa kalian masih belum pergi. Wajah kelima orang itu menjadi semakin jelek, tetapi mereka tidak berani bersikap kasar. Setelah membungkuh, mereka pergi. Tentu saja, saat mereka pergi, mata kelima orang itu dipenuhi dengan kebencian. Mengenai hal ini, Zichen sedikit mengernyit, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa maksud perkataan Jesse, itu bukan masalah besar. Dia hanya seorang ahli alam kekosongan, bukan berarti dia belum pernah membunuh satu orang pun sebelumnya. Setelah mereka berlima pergi, Jesse menatap Zichen, yang tampaknya sama sekali tidak peduli. Dia tertawa dan berkata, Zichen, kita semua berteman. Bagaimana mungkin kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Itu keterlaluan. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan menyembunyikannya, tapi menurutku ini punya pengaruh buruk. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sini, dan hanya kita yang minum anggur yang enak. Siapa peduli seberapa besar pengaruhnya, biar ku katakan padamu, di dunia ini, satu-satunya pengaruh adalah tinju, kekuatan, dan kekuatan tempur seseorang. Siapapun yang memiliki tinju terbesar dan kekuatan terkuat adalah bosnya. Belum lagi aku, bahkan jika kau memiliki kekuatan, tantanglah Big Brother hari ini dan kalahkan dia, maka posisi patriark akan menjadi milikmu. Di dunia ini, tidak ada aturan, kekuatan menentukan segalanya, kata Jesse. Zichen mendengar ini dan tersenyum pahit, aku tentu tahu ini, tapi aku tidak punya kekuatan, jadi bukankah seharusnya aku lebih rendah hati? Jesse berkata sambil tersenyum mengejek, rendah hati, duduk bersama kami, tidak mungkin kau bersikap rendah hati, dan menurut pengamatanku, kau tidak terlihat seperti orang yang rendah hati. Yah, aku berhasil terprovokasi olehmu. Zichen tersenyum, lalu membuang dua botol anggur monyet, dan mengambil satu untuk dirinya sendiri. Di kejauhan, setelah melihat pemandangan ini, senyum dingin muncul di wajah Jie Huan. 1204. Kali ini, sesi minum-minumnya sangat menyenangkan, menyebabkan Zichen sejenak melupakan masalahnya. Baik Jesse maupun Aode, keduanya memiliki kepribadian yang baik. Sikap santai dan riang seperti ini sangat sesuai dengan kepribadian Zichen. Namun, Zichen masih memiliki rasa waspada di dalam hatinya. Hanya saja kehatian-hatian ini tersembunyi di lubuk hatinya, dan sangat sedikit orang yang dapat melihatnya. Setelah pertemuan itu berakhir, Zichen meminta untuk segera pergi menyendiri untuk berkultivasi. Hal ini membuat mereka berdua mengacungkan jempol kepada Zichen. Faktanya, hanya Zichen sendiri yang tahu bahwa dia sedang terburu-buru untuk kembali dan membereskan kekacauan itu. Dia segera kembali ke taman pohon buah hukum. Saat pembatas dibuka, Zichen pun masuk. Daerah di sekitarnya masih berupa pemandangan yang kumuh dan sunyi. Huh, aku tidak tahu berapa lama aku bisa menyembunyikan ini. Zichen menghela nafas. Pada siang hari, karena kedatangan Aode, Zichen menyerah pada ide membunuh dan melarikan diri, jadi dia memasang susunan ilusi di sekelilingnya. Pada saat ini, Zichen melepaskan susunan ilusi dan mulai mempelajari pohon buah hukum ini. Situasi saat ini adalah hasil dari sejumlah besar kekuatan hukum. Jika dia ingin mereka pulih, dia harus mengisinya kembali dengan kekuatan hukum. Ini tidak sulit karena Zichen masih memiliki satu-satunya kesulitannya adalah dia tidak dapat membuat pohon buah hukum ini menghasilkan buah hukum lagi. Ini memang merepotkan, tetapi jika Zichen diberi cukup waktu, dia masih bisa menyelesaikannya. Paling buruk, Zichen bisa menggunakan bola hukum padanya untuk mengimbangi jumlahnya. Selanjutnya, Zichen memecahkan pecahan hukum nomologi satu persatu dan membiarkan kekuatan hukum nomologi di dalam pecahan tersebut memenuhi seluruh ruang. Karena banyaknya pecahan yang pecah, kekuatan hukum di tempat ini menjadi sangat kaya. Secara bertahap, kepadatannya melampaui saat Zichen pertama kali masuk. Namun itu masih belum cukup. Zichen terus menghancurkan fragment hukum satu persatu. Ketika kekuatan hukum di tempat ini mencapai batasnya, Zichen berjalan ke tepi batasan dan menyiapkan arai penyerap roh. Dengan arai ini, pohon buah hukum ini akan mampu menyerap kekuatan hukum dalam waktu yang sangat singkat. Setelah melakukan semua ini, Zichen tidak melakukan apapun lagi dan ia hanya meneruskan kultifasinya. Namun, kali ini, Zichen lebih berhati-hati. Setiap kali dia merasakan kepadatan kekuatan hukum berkurang, dia akan menghancurkan sebagian kekuatan hukum. Sebulan berlalu dengan cepat, dan saat Zichen bangkit lagi, situasi di sini telah berubah drastis. Pohon buah hukum tidak lagi menguning dan layu. Sebaliknya, warnanya berangsur-angsur berubah menjadi hijau. Ini adalah tanda perbaikan, dan Zichen merasa sangat puas. Maka, sebulan kemudian, Zichen kembali keluar dari batasan itu. Begitu dia keluar, Zichen melihat seseorang di kejauhan. Dia adalah Luo Ao, yang sepertinya sedang mengawasinya. Zichen mengabaikan Luo Ao dan berjalan menuju suku tersebut. Kali ini, dia mencari Ao De. Ketika Luo Ao melihat Zichen muncul, dia segera pergi. Kali ini, Zichen tidak menemukan Ao De. Karena bosan, Zichen memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar situ. Maka ia meninggalkan dataran itu dan terbang menuju pegunungan yang jauh. Sejujurnya, jika bukan karena masalah yang ditimbulkannya di sini, Zichen akan memilih untuk pergi keluar dan berburu binatang perang. Pertama, dia bisa berlatih, dan kedua, dia bisa mendapatkan banyak uang. Kali ini, Zichen berpegang pada keberuntungan untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan binatang perang. Namun, dia tidak bertemu dengan Battle Beast, melainkan Zichen yang bertemu dengan Ode. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Saat dia hendak maju, dia melihat sosok yang melesat keluar dari hutan lebat di bawahnya. Ini adalah orang asing. Zichen belum pernah melihatnya sebelumnya. Terlebih lagi, ketika Odeh melihat pihak lain, wajahnya jelas senang dan bersemangat. Di sisi lain, pihak lain menyentuh kepala Odeh. Status Odeh di Wopiton sangat tinggi. Tidak ada yang bisa menyentuh kepalanya seperti ini kecuali Patriark. Siapa dia? Kenapa Odeh bersamanya? Zichen sangat bingung dan diam-diam mendekat. Apa yang terjadi? Zichen mendengar suara ini dari jauh. Masalah ini tidak bisa dijelaskan, tapi aku ingin memberitahumu, kau orang asing itu membuka mulutnya, tetapi karena mereka berada jauh dan pihak lain telah merendahkan suaranya, mendengarnya dengan jelas. Dan pada saat ini, dia tidak berani melepaskan indra spiritualnya untuk menyelidiki. Keduanya mula-mula berbicara dengan suara pelan, lalu bertengkar, dan suara mereka berangsur-angsur menjadi lebih keras. Zichen mendengarkannya sebentar-sebentar. Dia tidak bisa mendengar isi pembicaraan secara jelas, tetapi dia bisa mendengar sebagian dari pembicaraan itu hanya dengan mendengarkan kata-katanya. Tujuan pihak lain seharusnya adalah menargetkan suku Wopiton. Dia membutuhkan Odeh untuk melakukan sesuatu, tetapi Odeh tidak setuju. Tampaknya kedua pihak akan hancur. Tiba-tiba, Zichen merasa ada sesuatu yang aneh tidak jauh dari sana. Dia menoleh dan melihat ke arah hutan lebat di bawah. Zichen bersembunyi di puncak gunung dan segera mengaktifkan mata Yin yang miliknya. Dengan sekali pandang, dia menemukan Ertrime bersembunyi di kehampaan. Ini adalah Ertrime dari suku tersebut. Zichen pernah melihatnya sekali sebelumnya. Pada saat ini, pihak lain bersembunyi dan mengamati dua orang yang berbicara di kejauhan. Selain itu, sebuah bola kristal melayang di depannya. Bola kristal tersebut merekam pemandangan di depannya. Sialan, Zichen mengumpat pelan. Dia langsung menebak tujuan pihak lain. Jelas, dia adalah salah satu anak buah pemimpin suku atau salah satu anak buah pemimpin suku. Jika masalah ini tersebar, itu pasti akan memengaruhi Odeh. Dengan demikian, Zichen diam-diam berjalan ke bawah. Dia telah menghabiskan banyak waktu dengan Kera Iblis dan Zhang Haotian, dan dia telah membunuh banyak pembunuh yang ahli dalam penyembunyian. Dengan demikian, dia secara alami ahli dalam penyembunyian. Zichen sudah berada di belakang Ertrime, tetapi pihak lain tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan apapun. Kemudian, Zichen melepaskan kekuatan alam virtual, dan alam virtual menyelimuti pihak lain. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kata Odeh dengan keras. Orang asing itu mencibir, hef, percaya atau tidak. Tiba-tiba, mereka berdua merasakan gelombang energi. Ekspresi mereka langsung berubah, dan mereka melihat ke arah hutan lebat di kejauhan. Sebuah siluet melintas dan menghilang ke dalam hutan lebat. Seseorang mengikuti kamu. Orang asing itu menatap Odeh. Ekspresi Odeh sangat jelek, tetapi dia merasa sosok yang tadi samar-samar dikenalnya. Jangan sebut-sebut soal ini lagi, dan jangan cari aku lagi di masa depan, ucap Odeh dingin, lalu sosoknya melesat dan menghilang. Hef, pikirkanlah bagaimana kita dulu. Pikirkan tentang yinger, dan pikirkan tentang saudara kedua. Jika kau tetap bersama binatang buas ini, dia akan membunuhmu suatu hari nanti. Orang asing itu mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Zichen kembali ke segel secepat yang ia bisa. Hasil panen hari ini tidak sedikit. Ia telah memperoleh bola hukum yang lengkap. Selain itu, bumi utama ini juga memiliki beberapa fragment hukum. Adapun bola kristal, itu telah dihancurkan oleh Zichen. Tepat saat dia hendak duduk bersila dan berkultivasi, segel di luar taman hukum bergetar. Suara Odeh terdengar, Zichen, apakah kamu di sana? Zichen keluar dari segel dan bertanya, ada apa? Apakah kamu baru saja mencariku? Tanya Odeh. Iya, kamu tidak ada di sini, jadi aku kembali, kata Zichen. Kamu belum pernah ke tempat lain? Tidak. Mendengar hal itu, Odeh tampak kecewa. Ia mengangguk, tetapi kemudian teringat sesuatu, jadi ia bertanya, lalu mengapa kau mencariku? Tidak apa-apa, aku hanya ingin minum bersamamu. Lupakan soal minum, aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari. Odeh tampak sedang memikirkan banyak hal, lalu berbalik dan pergi. Tentu saja, Zichen tidak mencari Odeh untuk minum. Dia hanya ingin bertanya kapan buah hukum akan matang, tetapi setelah menghadapi hal semacam ini, Zichen merasa tidak pantas untuk bertanya. Juhuan berdiri di dalam ruangan, memegang bola kristal di tangannya. Di dalamnya terdapat berita yang baru saja dikirim oleh bawahannya, tetapi sebelum selesai, tidak ada berita lagi. Apakah dia meninggal? Juhuan berkata dengan acu-ta'acu, tapi apakah menurutmu kau bisa menghancurkan bukti seperti ini? Odeh, tamatlah riwayatmu. Kau berkolusi dengan orang luar, tunggu saja kematianmu. Datang. Di luar pintu, Chen Siang dan Luo Ao mendengar suara itu dan berjalan masuk dengan ekspresi yang sangat hormat. Tuan, apa perintah Anda? Selama waktu ini, kamu harus mengawasi Zichen dan melihat apa yang dilakukannya sepanjang hari. Iya. Keduanya menganggup dan pergi. Hanya Juhuan yang tersisa di ruangan itu. Dia mencibir, Huh, suku ini dalam bahaya, jadi biarlah aku, Juhuan, menyelesaikan bahaya ini. Tapi sebelum itu, aku harus mendapatkan beberapa keuntungan. Bagi suku ular piton kaya, hari-harinya sangat damai dan tenang. Selama tinggal di suku tersebut, tidak ada pertempuran. Hanya ahli alam kekosongan yang pergi berburu binatang buas yang sesekali akan mengirimkan berita tentang kematian mereka. Namun bagi Zichen, Auder, Juhuan, dan yang lainnya, seluruh suku ular piton kaya penuh gejolak dan sangat gelisah. Auder sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dan dia sering keluar. Tidak diragukan lagi, setiap kali dia keluar, dia diawasi, dan Zichen juga diam-diam menyingkirkan orang-orang ini untuknya. Lambat laun, dia mengetahui karakter Auder, dan dia memang sangat baik. Mengenai identitas orang asing itu, Zichen juga tahu bahwa dia adalah saudara keempat yang dibicarakan Jesse dan Auder. Chen Xiang dan Luo Ao bergantian mengawasi Zichen, tetapi Zichen telah bersembunyi di dalam segel untuk berkultivasi, jadi tidak ada yang aneh sama sekali. Keduanya ingin membunuh Zichen, tetapi mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Tiga bulan berlalu dengan cepat, dan Zichen telah berada di sini selama setahun penuh. Zichen menghabiskan waktu lima bulan untuk menghancurkan kebun buah, dan kemudian menghabiskan waktu tujuh bulan untuk memulihkan kebun buah. Pohon hukum menjadi hijau kembali, tetapi buah yang hilang sebelumnya tidak dapat dikembalikan. Lagipula, buahnya jelas lebih kecil dibandingkan buah yang ada di segel lainnya. Namun, Zichen tidak terburu-buru. Dengan kekuatan hukumnya, cepat atau lambat, buah hukum di sini akan terbentuk. Namun pada suatu hari, segalanya berubah. Suku ular sanca subur yang tenang tidak akan tenang lagi karena perkara ini. Zichen, keluarlah! Raungan Chen Siang terdengar dari luar. Sesuai dengan instruksi guru Juhuan, kedua kebun buah hukum kita akan ditukar. Setelah Chen Siang mengatakan tujuan kunjungannya, wajah Zichen berubah. Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan di sini. Selanjutnya, Zichen punya dua jalan, satu adalah membunuhnya untuk keluar, dan yang lainnya adalah menunggu Auder datang. Namun pihak lain hanya meminta untuk menukar kebun buah, bahkan jika Auder datang, mustahil untuk menolak permintaan kecil ini. Dengan kata lain, mustahil bagi pihak lain untuk sepenuhnya menjadi musuh Juhuan karena permintaan kecil ini. Oleh karena itu, Zichen hanya punya satu jalan, yaitu membunuh untuk keluar dari masalah tersebut. Tetapi bagaimana cara membunuhnya agar bisa keluar adalah kunci masalahnya. Tidak peduli bagaimana aku membunuh, mari kita dapatkan buah hukum ini terlebih dahulu. Zichen mengeraskan hatinya dan menyingsingkan lengan bajunya, menyebabkan hembusan angin muncul di kebun buah hukum. 1205. Buah demi buah meninggalkan pohon dan terbang menuju Zichen sebelum disimpan olehnya. Zichen mengambil semua buah secepat yang ia bisa. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar. Ada apa? Zichen keluar dari segel dan menatap dingin ke arah Chen Siang. Mata Chen Siang memancarkan cahaya dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, akhirnya kamu keluar. Menurut instruksi Master Jukuan, kamu dan aku sekarang akan bertukar kendali atas kebun buah. Zichen melotot ke arah Chen Siang dengan ketidakpuasan, mengapa aku harus menukarnya? Kau tidak punya pilihan lain. Aku akan memberimu benda itu, tetapi serahkan token pembatasanmu. Teriak Chen Siang. Zichen memegang token pembatasan di tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mari kita bertukar, tetapi bagaimana aku tahu kebun mana yang milikmu? Bawa aku ke sana terlebih dahulu. Sambil berbicara, Zichen melemparkan token pembatasan di tangannya dengan santai. Baiklah, ayo pergi. Chen Siang tersenyum dingin lalu menuntun Zichen menuju kebun buahnya. Di kejauhan, Chen Siang menunjuk ke kebun buah dan berkata, itu milikku. Dengan ini, kamu bisa masuk dan bercocok tanam. Zichen mengambil token itu dan berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah katapun. Zichen, kamu sudah mati. Setelah Zichen pergi, senyum Chen Siang menjadi lebih dingin dan kemudian dia dengan cepat terbang menuju kebun buah tempat Zichen berada. Zichen tampak tenang, tetapi sebenarnya dia telah memutuskan untuk segera mengambil semua buah di kebun buah. Tetapi saat dia baru saja membuka kebun buah itu dengan segel, dia benar-benar tercengang saat melihat semua yang ada di hadapannya. Pohon buah di depannya kosong. Tidak ada satu buah pun. Bagaimana mungkin tidak ada buah? Ini adalah konspirasi. Melihat pemandangan ini, memikirkan apa yang dikatakan Chen Siang sebelumnya dan ekspresinya, Zichen mengerti segalanya. Dia tersenyum pahit, dia ingin menipu Chen Siang, tetapi dia tidak menyangka akan ditipu. Namun, dia tetap tenang. Setelah merenung sejenak, dia berbalik dan meninggalkan kebun hukum. Dia kemudian terbang menuju perkemahan suku. Dia baru saja terbang seratus meter ketika sebuah sosok melintas di depannya. Sosok itu adalah ahli alam kekosongan yang datang ke sini bersama Zichen. Zichen, kemana kau pergi terburu-buru? Tanya Zaid dingin. Chen Siang mencuri buah hukum dari kebun. Aku akan mencari patriark dan mengungkapnya. Zichen berkata dengan cemas dan serius. Begitukah? Itu masalah besar. Cepatlah pergi. Zaid minggir. Saat berbicara, Zichen tidak berhenti dan terbang melewati Zaid. Tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat muncul dari belakang dan menghantam Zichen dengan keras. Uh! Zichen batuk seteguk besar darah dan jatuh ke tanah. Zaid dengan tenang menatap Zichen yang jatuh ke tanah. Tiba-tiba, setelah mendarat, Zichen bergerak. Kecepatannya sangat cepat dan dalam sekejap mata, dia melesat ke kejauhan. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Mata Zaid membelalak bingung saat dia melihat Zichen menghilang dengan tak percaya. Karena dia terlalu cepat, dia tidak bisa mengejarnya. Adegan ini memang di luar rencana awal, tetapi itu bukan masalah besar. Lagipula, Tuhan ada di suku itu dan tidak akan ada masalah besar. Pada saat ini, Chen Siang berlari keluar dengan panik. Melihat Chen Siang, Zaid tersenyum, kamu cukup cepat. Kamu baru saja keluar dan sudah berakting. Siapa yang tahu bahwa Chen Siang tidak langsung bergegas ke suku untuk mengeluh? Sebaliknya, dia berlari ke arah Zaid dan berteriak, di mana si Chen? Cepat serahkan dia, orang ini mencuri buah hukum dari kebun. Ah, Zaid terkejut dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di mana si Chen? Cepat tangkap dia, dia mencuri buah hukum dari kebun. Chen Siang berkata dengan keras, sangat cemas. Melihat penampilan Chen Siang, Zaid merendahkan suaranya dan berkata, Chen Siang, apa yang terjadi? Rencananya dengan jelas mengatakan bahwa kamu harus pergi langsung ke suku. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Jelas, Zaid merasa bahwa dia tidak bisa melanjutkan aksi Chen Siang. Tidak ada seorang pun di sini untuk saat ini, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak akan ada seorang pun nanti. Jika Chen Siang tidak pergi dengan bijaksana, itu akan membuat orang lain khawatir dan itu tidak akan baik. Itu benar, Zichen benar-benar mencuri buah hukum. Chen Siang merasa ingin menangis. Dia berencana untuk masuk dan mengambil semua buah hukum lalu menyalahkan Zichen. Namun, setelah dia masuk, dia melihat kebun buah yang kosong. Cukup, kau harus menemui kepala keluarga untuk masalah ini. Zaid berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia merasa sangat dirugikan karena dalam rencananya, kalimat ini tidak ditujukan kepadanya. Di mana Zichen? Katakan di mana Zichen. Aku ingin menghadapinya secara langsung. Chen Siang masih tidak mau menyerah. Melihat penampilan Chen Siang, sepertinya dia sama sekali tidak berbohong. Zaid merasa bahwa masalah ini tidak biasa, dan Chen Siang jelas berada di luar rencana. Jadi dia bertanya dengan acuh tak acuh, Chen Siang, jangan bilang kamu ingin mengambil buah hukum untuk dirimu sendiri. Kamu harus ingat harga yang harus kamu bayar. Dia tidak percaya bahwa Zichen mencuri buah hukum karena pihak lain tidak punya nyali. Namun, Chen Siang punya nyali karena dia tahu bahwa Zichen akan mati nanti dan mengalihkan kesalahan kepada pihak lain. Zaid, kamu salah paham. Katakan padaku di mana Zichen. Apakah dia masih di kebun? Zaid menatap Chen Siang seolah sedang menatap orang mati dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah pergi, dia pergi untuk menuntutmu. Ekspresi Chen Siang berubah drastis saat dia berseru, apa? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Aku melakukannya, tapi aku tidak bisa. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Chen Siang merasa sesuatu yang buruk telah terjadi. Zaid menatap Chen Siang dan memperingatkan, ada banyak hal baik di dunia ini, tetapi premisnya adalah Anda harus hidup untuk mengambil dan menggunakannya. Chen Siang mengabaikan Zaid dan berbalik untuk terbang menuju suku tersebut. Namun, kecepatannya jauh lebih lambat dari Zichen. Tidak bagus, tidak bagus, teriak Zichen begitu dia tiba di suku itu. Zaid dan Chen Siang memberontak. Mereka mencuri buah hukum. Zichen bergegas maju dan langsung menuju aula tempat Sang Patriar berada. Apa? Apa yang terjadi? Seorang kultifator muncul dan bertanya. Namun, Zichen tidak mau repot-repot menjelaskannya. Dia terus berteriak, pemberontakan, pemberontakan. Pemberontakan. Jesse muncul. Dia mengerutkan kening saat mendengar ini dan kemudian mengikuti Zichen ke aula. Pada saat ini, semua orang tertarik dengan kata pemberontakan. Mereka tidak memperhatikan Zichen, seorang retrimer, yang sebenarnya sangat cepat. Patriar, tidak baik, tidak baik. Zichen bergegas langsung ke aula Patriar. Di aula, ada tiga orang yang duduk. Selain kepala keluarga, ada juga Aode dan Wumang. Melihat Zichen tiba-tiba datang, ekspresi ketiga orang itu berubah. Aode langsung berdiri dan bertanya, Zichen, ada apa? Ekspresi Wumang berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Patriar Kuomang melirik Zichen dengan acuh-ta'acuh. Patriar, ini tidak baik. Chen Siang dan Zaid memberontak, kata Zichen dengan panik. Apa yang terjadi? Bicaralah pelan-pelan. Jesse bergegas masuk. Ketika dia melihat Wumang dan Aode di sini, dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu di sini? Aode jelas tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, dia bertanya apa yang sedang terjadi. Of! Zichen yang panik batuk darah lagi. Wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata dengan lemah, saya sedang berkultivasi di kebun buah ketika Chen Siang tiba-tiba memanggil saya. Dia berkata bahwa dia menerima perintah dari Lord Wumang untuk membiarkan kami berdua mengganti kebun buah. Saat itu, saya sangat aneh. Mengapa kami mengganti kebun buah? Tetapi saya tidak terlalu memperhatikannya. Siapa yang tahu bahwa setelah pertukaran, ketika saya baru saja memasuki kebun buah Chen Siang, saya melihat tidak ada buah di pohon buah. Apa? Ada hal seperti itu. Wumang, beri aku penjelasan. Kata Aode dingin. Huff, kata-kata sepihak, siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Wumang mendengus dan berkata, aku curiga dia mata-mata. Aku takut dia akan merusak kebun buah, jadi aku meminta Chen Siang untuk mengubahnya. Zichen terbatuk keras, menarik perhatian semua orang lagi, lalu berkata, aku melihat kebun buah itu kosong, jadi aku berlari kembali untuk melapor. Siapa yang tahu bahwa aku akan bertemu Zaid di tengah jalan? Setelah aku memberitahunya tentang hal ini, dia sebenarnya ingin membunuhku. Untungnya, aku cukup cepat dan hanya terluka. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Zichen memuntahkan darah itu benar, dan memang benar dia terluka, jadi yang lain terpaksa mempercayainya. Jesse menatap Wumang dengan dingin dan berteriak, Wumang, katakan padaku apa yang terjadi. Ekspresi Wumang sedikit berubah dan berkata, Jesse, apa maksudmu? Kamu lebih suka mempercayai kata-kata di Yuan ini daripada aku. Jesse melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu ingin mengubah kebun buah itu? Mengapa kamu harus mengubahnya menjadi milik Zichen? Itu karena aku curiga dia mata-mata. Wumang melotot. Mata-mata, apakah kau pernah melihat mata-mata dari alam bawah? Wumang merentangkan tangannya dan berkata, siapa yang bisa memastikannya? Dia direkrut oleh orang lain. Wumang, jangan memfitnahku di sini. Aode berteriak dengan wajah dingin. Ketiga orang di bawah sedang berdebat, tetapi ekspresi Wumang sangat tenang. Di luar aula, banyak kultifator berkumpul. Tak lama kemudian, Chen Siang pun bergegas masuk dan berkata dengan suara keras, Patriark, ada kabar buruk, semua kebun buah Zichen telah dicuri olehnya. Begitu kata-kata memukau itu keluar, kerumunan di aula menjadi gempar. Zichen sudah menduga hal ini. Dia melangkah maju beberapa langkah dan mencengkeram kerah baju Chen Siang, lalu berkata, Bajingan, kau masih ingin menyakitiku. Katakan padaku, kemana perginya buah dari kebunmu? Tentu saja ada di kebun, masih di sana saat aku pergi, kata Chen Siang. Omong kosong, setelah aku masuk, tempat itu kosong, dan begitu aku keluar, kenapa Zaid muncul? Begitu aku memberitahunya tentang ini, dia ingin membunuhku. Katakan padaku, apakah kau berkolusi untuk membunuhku agar bisa disalahkan? Chen Siang dicekik oleh leher Zichen, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Zichen mengguncang pihak lain dengan seluruh kekuatannya dan berkata dengan dingin, Sekarang, kamu mengatakan bahwa buah hukum yang aku jaga telah hilang. Apakah kamu pikir aku sudah lama mati, sehingga kamu dapat mengalihkan kesalahan kepada orang yang sudah mati sepertiku? Setelah itu, Zichen melempar Chen Siang ke tanah dan menginjaknya dua kali. Dia berkata dengan dingin, tidak ada gunanya, aku, Zichen, beruntung. Aku tidak mati di tangan Zaid, jadi semakin tidak mungkin untuk menyalahkanku. Chen Siang terbatuk keras. 1206. Menghadapi pertanyaan mereka berdua, Wu Mang tertawa terbahak-bahak. Omong kosong, itu omong kosong belaka. Hanya dengan mendengarkan ceritanya, Anda bisa yakin bahwa itu saya. Ini adalah pembingkaian. Membingkai, Jesse menatap Wu Mang dan berkata dengan dingin, jika aku mengetahuinya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Seseorang, kemari, teriak Jesse. Dua orang ahli alam virtual langsung datang. Jesse sudah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi tentu saja dia memiliki orang-orangnya sendiri. Dia memerintahkan, pergi periksa situasi kebun buah dan lihat apakah ada buah yang hilang. Juga, bawa ahli alam maya bernama Zaid ke sini. Zichen segera mengeluarkan token pembatasan di tangannya dan menyerahkannya kepada salah satu ahli alam maya. Kemudian, ahli alam maya itu menemukan token itu di tubuh Chen Siang. Mereka berdua mengambil token itu dan pergi. Ola utama menjadi sunyi sesaat. Wu Mang masih tidak berbicara. Seperti orang luar, Wu Mang perlahan duduk kembali di kursinya dan memejamkan mata untuk tidur. Ekspresi Jesse dan Ode sangat buruk. Chen Siang berlutut di tanah dan bahkan tidak berani bernapas. Zichen berdiri di samping dan mengamati semua orang. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Terutama karena Wu Mang tidak berbicara, Zichen tidak dapat menebak apa yang sedang dipikirkannya. Di luar, seluruh aula utama dikelilingi oleh banyak ahli alam virtual. Banyak dari mereka memegang senjata di tangan mereka. Senjata-senjata ini bukan lagi senjata bumi, tetapi senjata yang mengandung aturan-aturan alam virtual, yang disebut sebagai senjata virtual. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Dua orang ahli alam maya masuk bersama Zaid dan menjatuhkannya. Bagaimana? Tanya Jesse. Laporkan kepada Tuan, laporkan kepada Patriark, buah dari dua kebun buah ini memang sudah habis. Melihat jejaknya, salah satunya seharusnya sudah berumur beberapa hari, dan yang lainnya baru saja menghilang. Pakar alam maya itu berkata dengan hormat. Setelah ahli alam kekosongan selesai berbicara, Zichen melangkah maju dan berkata, Tuan-Tuan, tolong bantu saya. Jelas bahwa Chen Siang telah kehilangan buah hukum, tetapi dia ingin menukarnya dengan saya dan kemudian menyakiti saya. Sebelumnya, Zaid ingin membunuh saya. Jika bukan karena keberuntungan dan kecepatan saya, saya pasti sudah mati sejak lama. Pada saat itu, mereka pasti akan menyalahkan saya. Pada titik ini, Zichen berhenti berbicara. Oder sangat marah, sementara Jesse menatap dingin ke arah Chen Siang dan Zaid, sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, Sekarang, apa lagi yang harus kalian katakan? Chen Siang berkata dengan wajah sedih, Tuan, saya benar-benar dirugikan. Zichenlah yang telah menganiaya saya. Benar, Tuan, saya juga telah disalimi. Dia hanya bicara omong kosong. Jika saya ingin membunuhnya tanpa alasan, dan itu adalah serangan diam-diam, bagaimana mungkin seorang retrimer seperti dia bisa lolos. Saya hanya perlu menggunakan void space, dan dia pasti akan mati. Zaid juga merasa disalimi. Di depan kebenaran, pihak lain masih berdalih. Keduanya marah. Namun, Zichen berkata dengan dingin, kalian masih berani mengatakan bahwa kalian disalimi. Chen Siang, izinkan aku bertanya kepadamu. Aku berkultivasi dengan sangat baik. Mengapa kau ingin bertukar tempat denganku? Ini, Chen Siang terkejut, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Katakan padaku, mengapa kau bertukar denganku? Ada begitu banyak orang di luar sana, tetapi kau tidak bertukar denganku. Mengapa kau memilihku? Zichen bertanya dengan keras. Karena, karena, kamu seorang mata-mata, kata Chen Siang. Mengintai, ketika Zichen mendengar ini, dia langsung mencibir, orang lain mungkin tidak tahu bagaimana aku datang ke dunia ini, tetapi tidakkah kau tahu. Kau jelas tahu dari mana aku berasal, tetapi kau masih berani mengatakan bahwa aku seorang mata-mata. Tidakkah kau pikir kebohonganmu sangat buruk? Dahi Chen Siang dipenuhi keringat, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawab. Zichen menatap Zaid lagi dan berkata, Dan kau, mengapa kau langsung memberi jalan kepadaku setelah aku mengatakan bahwa tidak ada buah hukum di sana? Kalau begitu, kau berencana melawanku. Kapan aku berencana melawanmu? Zaid menatap Zichen dan berkata, Jika aku ingin berencana melawanmu, kau pasti sudah mati sejak lama. Zichen mencibir dan berkata, Jangan membuatnya terdengar seperti kau sangat kuat, dan jangan berpikir bahwa aku sangat lemah. Aku tidak mati karena keberuntunganku bagus dan kecepatanku cepat, dan kemeremehkanku dan salah perhitungan, yang memungkinkanku melarikan diri. Zichen menunjuk Chen Siang lalu Zaid dan berkata, Kalian berdua, yang satu memaksaku meninggalkan taman buah hukum, dan yang satu lagi menunggu di sana untuk membunuhku agar orang mati tidak bisa bersaksi. Sekarang faktanya sudah ada di depan kalian, apalagi yang harus kalian perdebatkan. Zichen berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Womang dan berkata, Patriark, begitulah adanya. Mereka berdua berkomplot melawanku, mengenai apakah ada orang di belakang mereka atau tidak, aku tidak tahu. Aku harap Patriark dapat membuat keputusan. Jesse dan Oder juga berkata, Patriark, orang seperti ini yang merugikan rakyat kita sendiri dan merugikan kepentingan suku harus dibunuh. Tepuk, tepuk, diaullah, tepuk tangan meriah. Womanglah yang berdiri. Ia menatap Zichen dan tertawa, debat yang sangat menarik, dan juga kerangka berpikir yang sangat menarik. Tuan, jika Anda merasa ini jebakan, silakan Anda periksa cincin penyimpanan kami dan lihat siapa yang asli dan siapa yang palsu. Kata Zichen. Jie Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, dan tidak ada artinya. Aku hanya akan bertanya, buah hukum siapa yang menghilang beberapa hari yang lalu, dan buah hukum siapa yang menghilang beberapa hari yang lalu. Zichen tersenyum tipis dan berkata, apakah masih perlu bertanya? Fakta-faktanya masih ada di depan kita. Womang tersenyum penuh arti, lalu menatap kedua ahli alam kekosongan dan berkata, kalian berdua bicara. Kedua ahli alam kekosongan itu tampak malu. Di sampingnya, Jesse berkata, bicaralah, tidak ada salahnya. Iya. Kedua ahli alam kekosongan itu mengangguk, lalu salah satu dari mereka berkata, buah dalam token pembatasan yang diambil dari tempat Zichen baru-baru ini hilang. Buah yang diambil dari tempat Chen siang sudah lama hilang. Zichen langsung tercengang. Menurut pihak lain, buah di kebun buah hukum aslinya telah lama hilang, dan buah milik Chen siang baru-baru ini hilang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Jesse dan Ode tercengang dengan jawaban ini. Kau dengar itu, Zichen, kau dengar itu. Kau menjebakku sejak awal. Kau sudah mengambil buah hukum itu. Jika aku tidak menukarnya denganmu, kau akan tetap berbohong kepada semua orang. Kau bahkan mungkin bisa menyelinap pergi. Chen siang melotot ke arah Zichen dan berkata dengan marah, Zichen, kamu adalah orang yang hina, orang yang hina yang menjebak orang lain. Kamu tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Itu kau. Aku melihat kau sedang merencanakan sesuatu, jadi aku bertindak melawanmu. Namun, aku hanya ingin menghentikanmu, aku tidak ingin membunuhmu sama sekali. Namun, kau membuat tuduhan palsu. Zaid juga langsung bersemangat. Bagaimana ini bisa terjadi? Zichen tidak dapat mengerti, jadi dia menatap kedua ahli alam kekosongan itu lagi. Apakah kalian berdua mengatakan kebenaran? Jesse menatap kedua ahli alam kekosongan. Keduanya jelas berada di pihaknya, dan telah bersamanya selama bertahun-tahun. Kedua ahli alam kekosongan tidak berani menatap Jesse dan menundukkan kepala. Saya mengerti. Jesse mencibir, lalu menatap Zichen dan berkata, Zichen, orang lain mungkin tidak mempercayaimu, tapi aku percaya padamu. Aku pun percaya padamu. Jesse dan Aode berdiri di sisi Zichen. Bukankah itu hanya hasil dari dua kebun? Aku akan menggantinya, kata Jesse dengan suara yang jelas. Aku juga, kita berdua saja sudah cukup untuk menebusnya. Suara Aode juga sangat keras. Zichen sangat tersentuh karena berani berdiri dalam situasi ini, tetapi dia juga sangat malu karena dia telah mengambil setengah dari buah dua kebun. Terima kasih atas kepercayaanmu, tetapi jika aku tidak menerimanya, maka aku tidak menerimanya. Jika tidak ada yang akan membelaku, maka aku akan mencari keadilan untuk diriku sendiri, kata Zichen, suaranya tegas dan tegas. Kebenaran ada di depan matamu. Bagaimana kamu bisa mencari keadilan untuk dirimu sendiri? Chen Siang mencibir. Keadilan ada di hati manusia. Setelah berkata demikian, Zichen melangkah maju dan mencengkeram kerah baju Chen Siang. Kau masih ingin bertarung di sini? Zichen, Apakah kau ingin memberontak? Chen Siang menegur Zichen dengan keras. Tampar, tampar. Zichen mencengkeram Chen Siang dan menamparnya tanpa berkata apa-apa. Suara tamparan yang keras terus terdengar. Adapun Chen Siang, dia tercengang. Begitu pula, orang-orang di sekitar juga tercengang oleh tindakan Zichen. Di hadapan begitu banyak orang, di hadapan sang patriark, mereka tidak menyangka Zichen berani bertarung. Tampar, tampar. Suara tamparan yang keras terus terdengar. Setelah ditampar lebih dari selusin kali, Chen Siang akhirnya bereaksi dan menjerit melengking. Berhenti. Zaid adalah orang pertama yang bereaksi. Dia berteriak dan bergegas menuju Zichen. Peng. Zichen meninju tanpa menoleh. Cahaya tinju itu mengenai Zaid dan membuatnya terpental hingga menabrak pilar di aula utama. Zichen menoleh dan menatap Zaid dengan jijik. Dia berkata dengan acu tak acu, jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat. Jika kamu ingin membunuhku, kamu masih jauh dari itu. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Teng King Shan memukul mundur seorang ahli alam kekosongan dengan satu pukulan. Tak jauh dari situ, kedua pakar alam kekosongan ingin bertarung, tetapi setelah bertemu dengan tatapan dingin Jesse, mereka menundukkan kepala dan memilih mengabaikan situasi tersebut. Setelah memukul Zaid hingga terpental, Zichen berbalik dan terus memukul Chen Siang. Tak lama kemudian, wajah Chen Siang dihajar hingga menjadi kepala babi. Pada saat ini, selain kaget, Chen Siang masih terkejut. Oleh karena itu, dia bahkan tidak berteriak dan membiarkan Zichen terus memukulinya. Bicaralah, apa yang terjadi? Zichen mencengkeram kerah Chen Siang dan bertanya dengan dingin. Chen Siang mengangkat kepalanya dan menatap mata Zichen dengan ngeri. Dengan sekali pandang, dia melihat mata Zichen bersinar kemasan dan perak. Ini adalah mata Yin Yang, yang dapat melihat menembus semua ilusi di dunia. Ia juga memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam hati orang-orang. Dengan mata Yin Yang dan teknik menyihir, mata Chen Siang yang ketakutan berangsur-angsur menjadi bingung. Zichen tahu bahwa teknik sihir itu berhasil, jadi dia bertanya, katakan padaku, siapa yang mengambil buah sila di taman itu? Itu aku, aku yang mengambilnya. Jawab Chen Siang, suaranya menjadi mati rasa. Begitu rumor itu keluar, ekspresi orang lain langsung berubah. Bahkan ekspresi Juhuan pun menjadi tidak wajar. Di mana kau taruh buah sila? Tanya Zichen lagi. Saya memberikannya kepada Tuan Juhuan. Chen Siang menjawab dengan kaku. Tatapan mata Jesse dan Aode tertuju pada Juhuan, menjadi sangat dingin. Omong kosong, Juhuan melengkungkan bibirnya, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Mengapa kau menjebakku? Karena Tuan Juhuan ingin berurusan dengan Oder dan ingin menemukan terobosan melalui dirimu. Semua ini adalah pengaturan Tuan Juhuan. Di bawah teknik menyihir, Juhuan secara alami mengatakan kebenaran. 1207. Chen Siang terbangun, tetapi dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Melihat mata semua orang tertuju pada Juhuan, dia bingung. Juhuan, Chen Siang sudah mengakuinya. Apa lagi yang harus kamu katakan? Jesse juga bertanya. Aku tidak menyangka kau adalah orang seperti itu. Demi menghadapiku, kau malah bersekongkol melawan pendatang baru. Aode juga sangat dingin. Tanpa menunggu Juhuan menjawab, Chen Siang berteriak, tidak, tidak, aku tidak mengatakan apa-apa, aku tidak mengatakan apa-apa. Diam. Juhuan melotot tajam ke arah Chen Siang, lalu tatapannya jatuh ke Zichen lagi, sambil mencibir, aku, Juhuan, telah hidup selama ribuan tahun dan mengira bahwa aku memiliki mata yang tajam untuk menilai orang, tetapi aku tidak menyangka ternyata aku salah di hadapanmu. Aku akui, aku memang meremehkanmu. Zichen tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Metodemu sangat cerdik. Di hadapan fakta yang tak terbantahkan, di hadapan kita, kau masih bisa menjebak orang lain. Harusku katakan, aku sangat mengagumimu. Ekspresi Zichen berubah. Apa maksudnya ini? Apakah pihak lain tidak mengakuinya? Juhuan melanjutkan, itu hanya beberapa buah hukum, jadi kenapa kalau kau tidak mengambilnya? Aku tidak mengambilnya sejak awal, kata Zichen. Juhuan melambaikan tangannya, tidak masalah apakah kau melakukannya atau tidak, dan aku disini bukan untuk membicarakan buah hukum, tetapi tentang mata-mata. Dibandingkan dengan beberapa buah hukum, kelangsungan hidup klan ular piton banjir adalah hal yang sangat penting. Apa maksudmu? Zichen bingung. Juhuan tersenyum dan berkata, kamu tidak mengerti, tapi menurutku seseorang harus mengerti, kan Aode? Apa maksudmu? Aode menatap Juhuan dengan bingung. Berkolusi dengan orang luar, apakah itu termasuk mata-mata? Juhuan menatap Aode. Ekspresi Aode berubah, dan hati Zichen juga tergerak. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Jesse. Adapun masalah buah hukum, hal itu diabaikan sama sekali. Memang, jika dibandingkan dengan hidup matinya suku, beberapa buah hukum tidak ada apa-apanya. Dia melirik Aode dengan acuh-ta'acuh, lalu mengeluarkan bola kristal. Saat dia menuangkan sedikit energi ke dalamnya, bola kristal itu melepaskan cahaya, dan dua sosok muncul di atasnya. Melihat kedua sosok di atas, ekspresi Womang berubah sangat muram, sementara Jesse berseru dengan suara rendah, All four, ini All four. Aode, kau telah melihat All four. Benar sekali, dia adalah pengkhianat suku kita, Deya. Aode bertemu dengannya beberapa kali, dan setiap kali, mereka berdua mengobrol lama sekali. Pasti ada rahasia yang tak terungkapkan di balik ini, kata Juhuan dingin. Melihat bola kristal ini, Zichen sedikit tercengang. Dia ingat bahwa setiap kali dia berhasil membunuh orang yang menggunakan bola kristal itu, dia bahkan menghancurkan bola kristal itu. Tapi apa yang terjadi? Di puncak aula, Womang akhirnya membuka mulutnya. Suaranya dingin dan menyeramkan. Aode, katakan padaku apa yang terjadi. Aode mendongak menatap Womang di aula utama dan berkata, Patriark, Deya dan aku hanya mengenang masa lalu. Tidak ada yang lain. Mengenang masa lalu, apakah kau pikir aku akan percaya padamu? Kata Womang dingin. Mengapa kau tidak percaya padaku, Patriark? Tanya Aode. Di sampingnya, Jesse berkata, Kakak, All four ada di sini. Bukankah wajar jika mereka berdua mengobrol dengannya? Tidak normal. Sama sekali tidak normal. Karena setiap kali mereka mengobrol, salah satu elemental bumi akan terbunuh. Izinkan saya bertanya ini. Jika mereka benar-benar hanya mengobrol, mengapa mereka membunuh elemental bumi? Juhuan bertanya dengan dingin. Aode tidak mengerti. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan pura-pura bodoh. Kau jelas bersekongkol dengan Deya. Kau ingin menyakiti suku itu? Itulah sebabnya kau membunuh para elemental bumi itu. Omong kosong. Ingin bertemu Deya berarti menyakiti suku. Logika macam apa ini? Kalau aku tahu di mana Deya berada, aku akan mencarinya. Jesse sangat marah setelah mendengar ini. Dia olah. Omong berkata dengan dingin. Aode, katakan padaku. Apakah kau bersekongkol dengan Deya? Apakah Deya bersama dengan Cas? Apakah kau berencana untuk bekerja sama dari dalam dan luar untuk melawan suku? Aode menatap Omong, tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah menjadi orang asing. Apakah ini masih kakak laki-laki yang telah dia perlakukan dengan sepenuh hati? Ekspresinya menjadi sangat sedih saat dia berkata, kakak laki-laki, aku tidak mengerti mengapa kamu mengatakan ini. Kita telah menjadi saudara selama bertahun-tahun. Jangan bilang kamu tidak percaya padaku. Apakah kamu pikir aku akan bekerja sama dengan Ford untuk bersekongkol melawanmu? Omong berkata dengan dingin, aku percaya padamu. Tentu saja aku percaya padamu. Justru karena aku percaya padamu dan memperlakukanmu sebagai teman dekat dan saudara, aku jatuh ke dalam perangkap Cas dan hampir terbunuh olehnya. Sedangkan Deya, dia bahkan membantu Cas melarikan diri bersamanya. Mereka berhasil melarikan diri dengan mudah. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Katakan padaku, apakah kau mengkhianatiku? Dihadapkan dengan pertanyaan demi pertanyaan, hati Aode perlahan menjadi dingin. Dia telah mengenal Wo Mang selama bertahun-tahun. Dia telah melalui hidup dan mati bersamanya, tetapi hari ini, dia ditanya oleh Wo Mang. Aode sangat kecewa. Suaranya menjadi dingin dan jauh saat dia bertanya. Karena Patriark bertanya padaku, maka jelaslah bahwa kau tidak mempercayaiku. Baiklah, aku juga punya pertanyaan untuk Patriark. Apa yang terjadi dengan kematian Ying, R? Dan mengapa Cas tiba-tiba mencoba membunuhmu? Apakah kau melakukan sesuatu untuk mengkhianati Cas? Apa, mendengar ini? Raut wajah Jesse langsung berubah. Dugaannya sebelumnya memang menjadi kenyataan. Ekspresinya saat menatap Wo Mang juga berangsur-angsur menjadi asing. Wo Mang tertawa jahat. Dea pasti sudah memberitahumu tentang ini. Dia pasti sudah memberitahumu bahwa aku menindas Ying, R. dan menyebabkan kematiannya. Itulah sebabnya Cas ingin membunuhku. Cas, kau benar-benar kejam. Aku tidak menyangka kau akan menggunakan jurus ini. Tapi ini kenyataannya. Wo Mang tiba-tiba tertawa jahat. Apa, keduanya langsung tercengang. Bahkan Zichen pun terkejut. Jelas, dia sudah menduga ada sesuatu yang mencurigakan. Seketika, kebenciannya terhadap Wo Mang mencapai titik ekstrim. Bajingan ini bahkan tidak mau melepaskan wanita saudaranya. Kau, kau benar-benar telah mendekati Ying Er. Kau, apa kau masih manusia? Tanya Jesse. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Wo Mang tertawa terbahak-bahak. Kita memang bersama. Kalau aku bukan manusia, maka Cas lebih tidak manusiawi lagi. Ha ha, ha ha ha. Karena dialah yang paling tahu tentang masalah ini. Pada saat ini, Wo Mang menjadi sangat gila. Ekspresinya ganas dan menakutkan. Aode sangat marah. Dia menunjuk Wo Mang di aula utama dan mengutuk. Tidak apa-apa jika kamu biasanya menyakiti orang lain. Tetapi aku tidak menyangka kamu bahkan tidak akan melepaskan Ying Er. Bajingan, kamu benar-benar bajingan. Meskipun Jesse marah, dia masih punya alasan. Dia menarik Aode dan menegur. Aode, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak salah bicara. Dia bajingan. Wujud aslinya adalah ular piton. Sifatnya kejam dan bejat, dan dia juga sangat licik. Biasanya, kami para saudara akan menderita sedikit kerugian. Tetapi aku tidak menyangka dia bahkan tidak akan melepaskan istri saudaranya. Jika dia bukan bajingan, dia siapa? Aku benar-benar menyesalinya. Aku menyesal tidak mendengarkan Deya. Jika aku tahu kau bajingan seperti itu, aku akan pergi. Aode meraung keras, emosinya benar-benar tak terkendali. Masalah ini sungguh merupakan pukulan berat baginya. Kau tidak pergi saat itu. Kau memilih untuk bertahan selama ini. Bukankah itu semua untuk saat ini? Suara womang menjadi sangat suram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kaka, Aode tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya terlalu emosional. Kamu juga tahu bahwa dia berasal dari tempat yang sama dengan Ying Er. Jesse segera memohon keringanan hukuman. Jesse, kau tidak perlu membelaku. Dialah yang membunuh Ying Er. Dialah yang menyebabkan kematian Ying Er. Aku ingin membalas dendam atas kematian Ying Er. Ada apa? Lihat betapa besarnya matamu. Kau ingin membunuhku. Haha, ayo kita lakukan. Aode tertawa terbahak-bahak. Jadi, kau mengakui bahwa kau mengkhianatiku. Suara womang tiba-tiba menjadi tenang, tetapi suhu di aula tiba-tiba turun drastis. Aku tidak hanya mengkhianatimu, tapi aku juga ingin membunuhmu. Mata Aode merah, benar-benar tak terkendali. Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia, Jesse langsung berkata. Mereka yang mengkhianatiku harus mati. Womang meraung marah. Di aula yang dingin, kekuatan spasial yang terwujud tiba-tiba muncul. Kekuatan ini muncul dari tubuh Womang dan langsung menyerang Aode. Uh. Perbedaan tingkat kultifasi membuat Aode bahkan tidak sempat bereaksi. Seluruh tubuhnya terlempar dan memuntahkan darah. Kakak, apa maksudmu dengan ini? Jesse menatap Womang dengan ketidakpuasan. Kau tak perlu pura-pura bodoh. Seharusnya kau sudah menduganya sejak lama. Tapi kau bersedia berada di sisiku selama ini. Kau mungkin menunggu kesempatan untuk melukaiku dengan serius. Jadi, kau juga bisa mati. Setelah berkata demikian, kekuatan dahsyat itu beriak lagi dan Jesse pun terpental. Dalam sekejap mata, Jesse dan Aode terluka parah. Womang tersenyum puas. Di atas aula, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Aku sudah lama menunggumu. Selama bertahun-tahun, kau diam-diam membina bawahan yang setia agar dapat berhadapan denganku di masa depan. Namun sayangnya, aku sudah lama mengetahuinya. Kau tidak lagi memiliki kesempatan, dan orang-orangmu telah tunduk padaku. Womang tertawa puas. Binatang, kau seekor binatang. Bayangkan kami memanggilmu kakak dan menjalani hidup dan mati bersamamu. Kami benar-benar buta. Aode dan Jesse terjatuh bersamaan, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Wajah mereka dipenuhi kekecewaan dan kebencian. Sosok Zichen melesat dan dengan cepat tiba di depan mereka berdua. Kemudian, dia menyalurkan energi murni di tubuhnya untuk menekan luka-luka mereka. Meskipun serangan tadi bukan kekuatan penuh Womang, perbedaan tingkat kultivasi menyebabkan keduanya terluka parah. Zichen, jangan khawatirkan kami. Cepatlah pergi. Pergi, tinggalkan tempat ini. Jesse dan Aode berbicara pada saat yang sama. Pergilah. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian boleh pergi. Siapapun yang mengkhianatiku harus mati. Di atas aula, Womang melepaskan aura yang kuat. Kau bahkan bisa membunuh saudara-saudaramu sendiri. Kau benar-benar binatang buas. Zichen berkata dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. 1208. Seorang pria parubaya berjalan masuk dari luar aula. Dia adalah manusia sungguhan. Dia sangat tampan dan mengenakan baju besi berwarna gelap. Begitu melihat lelaki parubaya itu, Jesse dan Aode merasakan mata mereka berkaca-kaca. Mereka merasa seolah-olah melihat anggota keluarga. Tanpa sadar mereka berdua berteriak, kakak kedua. Orang yang datang adalah Chas, saudara laki-laki mereka yang kedua. Emosi Chas jauh lebih tenang daripada mereka berdua. Dia melirik mereka berdua dan berkata, lama tidak berjumpa. Sepertinya kalian berdua dalam kondisi yang buruk. Jesse dan Aode tersenyum getir. Mantan saudara laki-laki mereka yang kedua berdiri di depan mereka. Tetapi saat ini, dia tampak seperti orang asing. Kakak ketiga, adik laki-laki. Suara penuh emosi terdengar dari belakang Chas. Orang lain masuk dari luar aula. Dia adalah Dea, yang sudah beberapa kali ditemui Aode. Dea juga mengenakan baju besi. Wajahnya yang agak kurus tidak memperlihatkan kegembiraan melihat saudaranya. Sebaliknya, ada sedikit ejekan. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, mereka berdua tahu bahwa semuanya telah berubah. Adapun perasaan persaudaraan di masa lalu, mereka telah menjadi tidak lebih dari sekadar gelembung. Kalian berdua pengkhianat, siapa yang membiarkan kalian masuk? Di mana dia, Aode menatap mereka berdua dan berteriak keras. Semua orang sibuk berjuang. Chas tersenyum tipis. Benar saja, begitu suaranya berakhir, teriakan perang terdengar dari luar. Chas mengabaikan Aode dan Jesse, dan tentu saja mengabaikan si Chen juga. Dia melangkah maju beberapa langkah dan mengangkat kepalanya untuk melihat Womang, sambil berkata, mari kita hapus dendam kita. Womang mencibir, hanya denganmu. Chas tersenyum dan berkata, aku sudah menstabilkan kultifasiku, tetapi kamu belum melangkah keluar dari aula selama bertahun-tahun. Aku berasumsi bahwa luka-lukamu saat itu belum sembuh. Ekspresi Womang berubah, kau telah memata-mataiku selama ini. Chas hanya tersenyum, tidak menyangkal maupun mengakuinya. Tatapan mata dingin Womang menjauh dari Aode dan Jesse. Ia menatap Chas dan berkata dengan dingin, kau lah yang tercelah. Chas tertawa keras, kamulah yang terlalu bejat. Jesse dan Aode bingung, dan yang lainnya bahkan lebih bingung lagi. Melihat ekspresi mereka, Womang tiba-tiba tertawa dan berkata, orang di depanmu ini adalah saudara keduamu yang baik. Selama ini, kamu telah menunggunya kembali. Jika aku memberitahumu bahwa Yinger bersedia mengikutiku karena dia memintanya, apakah menurutmu itu konyol? Itu tidak mungkin. Orang yang paling tidak bisa menerimanya adalah Aode. Dia langsung berteriak. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Menurutmu siapa Yinger? Apakah menurutmu dia sesuci itu? Biar ku beritahu, alasan mengapa aku terluka parah adalah karena gadis bau ini, kata Womang dengan marah. Itu karena kau bodoh. Kau bahkan tidak bisa bertahan melawan seorang wanita, kata Chas acuh tak acuh. Kata-katanya jelas merupakan pengakuan tidak langsung. Aode merasa seperti tersambar petir. Dia menatap Chas dengan tidak percaya dan bertanya, kenapa? Kenapa? Di sampingnya, Zichen diam-diam menggelengkan kepalanya. Jelas, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan orang baik. Kenapa? Ini semua karena lelaki tua itu. Dia menunjuk ke arah Womang dan berkata dengan marah, tanyakan padanya apa yang dia dapatkan saat kita menyerang suku itu. Apa yang dia dapatkan? Bukankah dia mendapatkan beberapa pohon buah dan resep pembuatan anggur? Jesse dan Aode sama-sama tampak bingung. Omong kosong, ada hal lain yang tidak diceritakannya kepada kita setelah itu. Dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi suatu kali, dia tidak sengaja mengatakannya, dan Ying R. mendengarnya. Dea menatap Womang dengan kejam. Aode menatap Chas dan tersenyum sedih, jadi, jadi kau menyuruh Ying R. merayu Womang. Chas menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendam Ying R. Binatang, kau juga binatang, kalian semua binatang. Aode menangis terseduh-seduh. Di sampingnya, Zichen jelas memahami seluk-beluk masalah ini. Kedua bersaudara itu menyerang suku itu bersama-sama dan menderita banyak korban. Setelah berhasil merampok sumber daya milik pihak lain, Womang menemukan sesuatu yang bagus dan ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi Ying R. secara tidak sengaja mengetahuinya. Ying R. memberitahu suaminya, Chas. Maka dari itu, Chas memanfaatkan sifat mesum Womang untuk membuat Ying R. merayu Womang. Ying R. dan Womang bersekongkol, dan Ying R. menyergap Womang demi barang itu. Womang membunuh Ying R., tetapi Womang juga terluka parah. Chas ingin membunuh Womang, tetapi gagal. Dea membantunya melarikan diri. Kali ini, Chas kembali dan mengirim Dea untuk mencari Aode, tetapi Juyian menemukannya. Agaknya, ia mencoba menjebak mereka berdua agar mereka bisa disingkirkan dan Womang akan kehilangan lengannya. Tak satupun dari saudara-saudara ini adalah orang baik. Persaudaraan apa, itu omong kosong belaka. Zichen menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat Jesse dan Aode lagi, ekspresinya menunjukkan rasa kasihan. Mereka berdua adalah orang yang emosional, tetapi mereka juga orang yang menyedihkan. Aode, khususnya, jelas memiliki perasaan terhadap Ying R. Karena kita sudah bicara, dan tujuanku jelas, bukankah sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini? Chas menatap Womang. Hanya pertarungan sampai mati, kata Womang. Lalu bagaimana dengan mereka berdua? Chas melirik Jesse dan Aode. Mereka mengkhianatiku. Mereka harus mati, kata Womang. Chas menganggup dan berkata, mereka menolak untuk tunduk padaku. Memang, mereka harus mati. Chas berkata, kamu mau melakukannya atau haruskah aku? Womang berkata, aku sudah melakukannya. Chas berkata, baiklah, sekarang giliranku. Bersamaan dengan itu, gelombang kekuatan mengalir keluar dari tubuh Chas. Seberkas energi muncul di tangannya. Ia melambaikan tangannya, dan energi itu melesat ke arah mereka berdua. Menghadapi serangan ini, mereka berdua tidak bisa menahan diri. Keduanya tersenyum, tetapi senyum mereka pahit dan menyedihkan. Enyahlah. Di belakang mereka berdua, Zichen sangat marah saat melihat ini. Dia segera memobilisasi hukum kekosongan di sayap petirnya dan menyerang ke depan. Ledakan. Tabrakan dahsyat itu mengguncang seluruh Aola. Zichen mencengkeram mereka berdua dan memanfaatkan momentum itu untuk terbang keluar dari Aola. Hah. Setelah energi guncangannya menghilang, Chas berseru kaget. Dia sangat terkejut karena di Yuan telah menyelamatkan mereka berdua. Aku meremehkannya. Womang juga terkejut dengan reaksi di Yuan. Sedangkan yang lainnya, mata mereka membelalak tak percaya. Mereka tidak pernah menyangka Zichen mampu menangkis serangan seorang manusia sejati. Sekalipun itu bukan serangan sejati korporeal, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dihalangi oleh Erdprime. Jelas, Zichen telah menyembunyikan kekuatannya. Atau mungkin, Zichen telah menggunakan semacam teknik rahasia. Chen Xiang hampir mengompol saat melihat keganasan Zichen. Dia pasti menggunakan teknik rahasia. Dia pasti tidak pergi jauh. Aku akan mengejarnya. Dea bergegas keluar. Ledakan. Di dalam Aola, gelombang kekuatan berguncang. Pertarungan dua makhluk hidup itu sampai mati telah dimulai. Chen Xiang dan yang lainnya merangkak keluar, ketakutan setengah mati. Namun, semua kultifator di suku itu sedang bertarung. Dia hanyalah seorang Erdprime, jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Wu Mang dan yang lainnya juga berlari keluar dalam keadaan menyedihkan. Beberapa dari mereka bahkan terluka. Dalam pertempuran itu, para kultifator Erdprime yang terlemah tewas satu per satu. Para kultifator M.T. Nesrealem mengaktifkan satu demi satu Voitlau. Teriakan dan jeritan keras terdengar terus-menerus. Suku yang tadinya sangat damai, tiba-tiba menjadi sangat kacau pada saat berikutnya. Jangan panik, berjuang, berjuang. Berjuang untuk suku. Wu Mang bergegas keluar. Setelah melihat pemandangan ini, dia berteriak keras. Mulai sekarang, dia telah mengambil alih komando pertempuran. Zichen bergegas keluar bersama mereka berdua, menggunakan kecepatannya yang ekstrim untuk menghindari serangan. Kemudian, dia terbang ke kejauhan. Angin bersiul mengalir ke mulut mereka berdua, menyebabkan mereka batuk darah. Bertahanlah. Zichen mencengkram keduanya dan menggunakan kecepatan ekstrimnya untuk melarikan diri. Di belakang mereka, ada para pembudidaya yang mengejar mereka. Aku tidak bisa. Turunkan kami. Wajah Jesse pucat dan sangat lemah. Tunggulah sedikit lebih lama. Kita akan segera sampai di tempat yang aman. Sayap petir Zichen mengepak semakin cepat. Energi unsur di sekelilingnya juga cepat habis. Zichen, turunkan kami. Kau bisa pergi sendiri. Akulah yang menyeretmu ke bawah, kata Aode dari seberang. Jangan katakan itu. Jika kita benar-benar ingin bicara tentang menyeretmu ke bawah, akulah yang menyeretmu ke bawah. Setiap kali Wu Mang mengirim seseorang untuk mengawasimu, akulah yang membunuhnya, kata Zichen. Aode tertegun. Kemudian, secerca emosi muncul di wajahnya yang pucat. Zichen, bertemu denganmu, adalah keberuntungan kami. Beruntung sekali Zichen bisa bertemu kalian berdua di dunia yang gelap seperti ini. Keduanya terluka parah dan tidak dapat bertahan lama. Setelah Zichen menyingkirkan para pengejar, dia menemukan tempat yang tidak berangin dan menurunkan mereka berdua. Keduanya jatuh ke tanah. Pandangan Jesse sedikit kabur. Ia tampak lemah, seolah-olah ia bisa mati kapan saja. Apa yang terjadi? Mengapa lukamu begitu serius? Tanya Zichen dengan heran. Ia ingat bahwa Jesse tidak terluka parah tadi. Jesse tersenyum pada Zichen, lalu mengangkat jarinya dengan susah payah dan menunjuk perut bagian bawahnya. Ada lubang berdarah di perut bagian bawahnya. Darah mengucur keluar, dan lubang itu dibuat oleh senjata tajam. Siapa yang melakukan ini? Tanya Zichen dingin. Dia tidak tahu bahwa luka Jesse begitu serius. Itu, kakak keempat, dia dan Cas. Zichen menyela perkataan Jesse. Kemudian, dia mengeluarkan banyak ramuan dari cincin rohnya dan menuangkannya ke dalam mulut mereka berdua. Aode menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak ada gunanya, Zichen. Luka kita tidak bisa disembuhkan. Haha, Jesse tiba-tiba tertawa. Tampaknya ramuan itu telah berefek. Wajahnya menjadi kemerahan. Aku tidak menyangka, orang yang menyelamatkanku, adalah kamu. Aode sudah lama mengatakan bahwa kamu luar biasa, dan aku juga merasakannya. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu luar biasa sehingga kamu dapat menahan serangan Cas. Kata-kata Jesse tiba-tiba menjadi jelas. Napasnya juga menjadi stabil, dan matanya menjadi cerah. Zichen tahu ada sesuatu yang salah. Ini jelas bukan efek dari ramuan itu. Jesse berkata, kita bersaudara sudah saling kenal selama lebih dari 10 ribu tahun. Hari ini, mereka ingin membunuh kita berdua. Kita baru saling kenal kurang dari setahun, tetapi kamu menyelamatkan kita berdua. Saudara-saudara tidak peduli siapa yang datang lebih dulu atau siapa yang lebih dulu, kata Zichen dengan suara yang dalam. Aode tertawa getir dan sedih. Bisa bertemu dengan saudara sejati di saat-saat terakhir hidupku, bahkan jika aku mati, itu akan sepadan. Zichen, aku tidak punya banyak waktu lagi. Sebelum aku mati, aku akan meninggalkanmu dengan sebuah nasihat. Di dunia yang gelap ini, di mana orang-orang mati di mana-mana, jangan percaya pada siapapun. Zichen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu. Kalian menggunakan hidup kalian untuk memberiku pelajaran. Bagus, bagus. Keduanya tertawa. Senyum mereka menjadi sangat riang. 1209. Keduanya memiliki pikiran yang sama. Mereka melepaskan cincin spiritual mereka dan menyerahkannya kepada Zichen. Jesse berkata, Zichen, ini adalah kekayaan yang telah kukumpulkan di dunia ini. Aku memberikannya kepadamu sekarang. Aode pun menyerahkan cincin spiritualnya. Untukmu. Zichen segera melambaikan tangannya. Ini milikmu. Aku tidak akan mengambilnya. Jesse mendesah. Kita akan segera mati. Apa gunanya harta duniawi ini? Zichen berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika kau mati, aku akan mengubur semua harta benda ini bersamamu. Setelah itu, aku akan membalaskan dendamu. Ambillah. Jangan bicara omong kosong. Kalian tidak akan bisa kembali ke suku. Ambillah benda-benda ini dan carilah tempat yang aman untuk berlatih. Zichen masih menggelengkan kepalanya, tidak mau menerimanya. Hei hei, karena dia tidak menginginkannya, berikan saja padaku. Suara tawa terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, sesosok tubuh melompat dan mendarat di depan mereka bertiga. Deya, ini kamu. Jesse menatap Deya. Berikan padaku. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Deya mengulurkan tangannya ke arah mereka berdua, dengan senyum di wajahnya. Jesse dan Ode secara bersamaan meletakkan cincin spiritual mereka di tangan Zichen, lalu berdiri dan mendorong Zichen. Sepertinya mereka ingin mendorong Zichen menjauh. Namun, Zichen tidak bergeming sama sekali. Bahkan saat mereka berdua bekerja sama, mereka tidak dapat menggerakkannya. Zichen, cepatlah pergi. Kau bukan tandingannya. Keduanya berteriak serempak. Zichen menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan dingin, aku tidak akan pergi. Aku tidak bisa menyelamatkan nyawa kalian. Yang bisa kulakukan hanyalah membalaskan dendamu. Jika mereka tidak mati, aku yang akan mati. Zichen, omong kosong apa yang kau ucapkan. Cepat pergi. Ode berteriak. Namun, dia terluka parah dan tidak bisa menggerakkan Zichen sama sekali. Jesse panik. Dia tahu situasinya sendiri. Dia hanya punya satu napas tersisa. Begitu dia menghembuskannya, kemungkinan besar dia akan mati. Seorang kultifator tingkat bumi yang lemah sepertimu benar-benar berani bermimpi balas dendam. Kau pasti sedang bermimpi. Namun, tidak apa-apa. Setelah membunuhmu, aku akan bisa mendapatkan pecahan hukum lainnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Melihat kedua orang yang cemas itu, Zichen tampak bersalah. Dia berkata, Aku benar-benar minta maaf. Jika aku tidak menyembunyikan kekuatanku dan bersikap murah hati, aku tidak akan menunjukkan kekuatanku sebelumnya. Kalian tidak akan berada dalam situasi ini. Masalah ini adalah salahku. Selagi dia bicara, Zichen menggunakan kedua tangannya untuk menyingkirkan dua orang yang menghalangi jalannya dan berjalan lurus ke depan. Pada saat ini, mereka berdua masih linglung karena kata-kata Zichen. Jelas, mereka tidak mengerti arti dibalik kata-kata Zichen. Seorang ahli alam bumi berani menantang seorang ahli alam kekosongan. Menarik, sangat menarik. Coba aku pikirkan bagaimana aku harus membunuhmu. Dia mengamati Zichen, senyum kejam muncul di wajahnya. Zichen berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu bersusah payah. Waktuku terbatas, begitu pula waktu temanku. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Bukan ide yang buruk. Aku suka itu. Jangan khawatir. Aku akan membunuhmu secepat yang ku bisa. Aku akan membunuhmu dengan satu gerakan. Mata Zichen berkilat penuh niat membunuh. Membual tanpa malu. Mati saja. Dea menyerang Zichen. Dengan kilatan cahaya, sebuah senjata muncul di tangannya. Ini adalah senjata etirial miliknya. Hukum etirial mengalir di atasnya. Waktu saya terbatas. Zichen berkata dengan acuh tak acuh. Sebuah sarung tangan hitam muncul di tangan kanannya. Segera setelah itu, sebuah pisau hitam muncul di tangannya. Dia mencengkram bila pedangnya dan menebasnya ke depan. Cahaya bila hitam menyambar di puncak gunung. Uh! Cahaya pedang itu menembus senjata etirial dan mendarat di leher Dea. Kemudian, cahaya itu melesat melewatinya. Kepala Dea terangkat dengan senyum sinis dan ekspresi puas di wajahnya. Tiba-tiba dia melihat mayat tanpa kepala di bawahnya memegang senjatanya dan menyerang ke depan. Namun, setelah mengambil dua langkah, darah menyembur keluar dari lehernya. Pada saat ini, kesadaran Dea juga menghilang. Tebasan Zichen tadi begitu bersih. Dia membunuh seorang ahli alam halusinasi dengan satu tebasan. Jesse dan Oder terbelalak lebar. Mereka menatap ke depan dengan tak percaya. Ekspresi mereka sangat terkejut. Zichen berbalik. Setetes darah menetes dari bilah hitam di tangannya. Pada saat ini, dia memancarkan aura seorang ahli alam halus. Pakaian hitamnya berkibar tertiup angin. Dia tampak sangat kedinginan. Aku sudah bilang akan membalaskan dendammu, kata Zichen. Suaranya nyaring dan tegas. Seperti sumpah. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Jesse tertawa. Dia tertawa keras. Tawanya penuh kebanggaan dan riang. Tentu saja, dia tidak senang karena Zichen telah membalaskan dendamnya. Sebaliknya, dia senang karena telah bertemu dengan saudara yang luar biasa. Tawa Jesse tiba-tiba berhenti. Ia mengembuskan napas terakhirnya. Senyum di wajahnya pun membeku. Tubuhnya jatuh ke belakang. Kakak ketiga, Oder mendukung Jesse dan berteriak keras. Dia tampak sangat sedih. Jesse telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Singkirkan dia dulu. Kita akan membunuh dan membalas dendam. Pembunuhan terus berlanjut di suku ular piton kaya. Berbagai teriakan terdengar. Banyak ahli erprime yang tahu bahwa mereka bukan tandingan Jesse dan mulai melarikan diri. Kedua alam realitas masih bertarung. Ola asli telah hancur total. Keduanya bertarung dengan sengit di udara. Alam realitas terus-menerus berbenturan, menyebabkan kekosongan bergetar. Di puncak gunung, Zichen mengambil mayat Jesse. Oder mengerahkan seluruh tenaganya untuk melindungi kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Zichen menggendongnya di punggungnya dan terbang ke arah suku tersebut. Setelah Zichen pergi, api keluar dari tubuhnya. Api itu berubah menjadi naga api. Naga itu melingkari mayat Deya dan mengambil kepalanya. Kemudian, naga itu kembali ke kuali pil abadi. Sudah lama sekali aku tidak bertarung dengan sepenuh hati. Aku sangat merindukan masa-masa itu. Mata Oder bersinar dengan cahaya kenangan. Kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat pertarungan. Namun selanjutnya, kalian akan melihat pembantaian. Pembantaian sepihak, kata Zichen. Pembantaian itu baik. Aku sudah hidup bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihat pembantaian. Aku belum pernah melihat pembantaian pada tingkat yang lebih tinggi. Di dunia ini, aku hanya mendengar tentang binatang buas yang membantai manusia. Kalau begitu, kau seharusnya mengenalku lebih awal. Aku selalu membunuh orang di level yang lebih tinggi. Jika kau dan aku saling mengenal lebih awal, kau akan melihat terlalu banyak. Kau akan merasa jijik dan muak. Hehe, aku harap begitu. Pada saat ini, Oder seperti manusia biasa. Saat Zichen terbang, dia sengaja meninggalkan lapisan energi untuk melindunginya. Oder mendengar suara pertempuran. Ia tersenyum dan berkata, apakah ini akan segera dimulai? Zichen melihat tempat yang sudah dikenalnya. Disanalah banyak buah hukum ditanam. Pada saat itu, pertempuran pun terjadi. Pasukan Chas sedang bertempur dengan suku tersebut. Melihat buah hukum, Zichen tiba-tiba punya ide. Biarkan pertempuran dimulai di sini. Selagi dia bicara, sosok Zichen turun. Oder juga melihat buah hukum ini. Seolah menebak pikiran Zichen, dia berkata, kamu ingin mengambil buah hukum ini. Tanpa diduga, Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku ingin buah hukum ini. Oder membuka mulutnya karena terkejut. Dia tidak menyangka nafsu makan Zichen begitu besar. Sosok Zichen telah mendarat, dan sebilah pisau hitam muncul di tangannya. Saat kedua ahli bela diri bumi utama sedang bertarung, sembilan kilatan petir milik Zichen muncul di bawah kakinya saat ia menyerbu ke arah mereka. Dia milikku, enyahlah. Tanpa menunggu elemental tanah yang mengira dirinya punya kesempatan menang untuk bicara, bila pedang hitam itu sudah mencapai lehernya dan kemudian menebasnya. Engah. Sebuah kepala terangkat. Di sisi lain, para elemental bumi yang melihat kejadian ini awalnya terkejut, tetapi kemudian raut wajah gembira muncul di wajahnya. Ia mengira bala bantuan telah tiba. Sayangnya, dia melihat sepasang mata yang acuh tak acuh dan tanpa emosi. Kemudian, dia melihat cahaya hitam melesat ke arahnya. Engah. Dengan kilatan cahaya, kepala lainnya terbang. Zichen menggunakan kecepatannya yang ekstrim untuk bergerak maju dalam garis lurus. Di belakangnya, dua naga api bergegas keluar dan menyapu bersih mayat dua elemental tanah. Sepanjang perjalanan, Zichen membunuh enam elemental tanah, dan dia menyerang enam kali dengan pedangnya. Walaupun dia sudah menduga kalau Zichen sangat kuat dan telah melihat sendiri Zichen membunuh Daiya dengan satu serangan, Oder tetap saja terkejut saat ini. Akhirnya, Zichen tiba di depan dua ahli alam kekosongan yang sedang bertarung. Beraninya seorang elemental bumi yang lemah datang ke sini. Matilah, teriak ahli alam kekosongan itu. Dia mengangkat ruang kekosongan dan menekannya ke arah Zichen. Zichen memegang pedangnya dan mengayunkannya. Cahaya pedang muncul. Ruang hampa terbelah oleh bilah pedang Zichen. Kekuatan cahaya bilah pedang itu tidak berkurang saat terus bergerak menuju ahli alam kekosongan. Mungkin hanya kebetulan, namun cahaya pedang itu tetap menebas leher ahli alam kekosongan itu dan memenggal kepalanya. Dengan satu tebasan, ruang hampa hancur dan ahli alam kekosongan itu mati. Kau, kau, ahli alam kekosongan lainnya jelas terkejut tak terlukiskan. Ia begitu takut hingga terus mundur. Zichen mengayunkan pedangnya lagi. Cahaya bilah pedang itu menyala, lalu kepala lainnya melayang. Zichen bersikap dingin dan acuh tak acuh. Dia melangkah menuju medan perang selangkah demi selangkah. Kemanapun dia lewat, dia mengayunkan pedangnya. Setiap kali pedang itu jatuh, seorang kultifator akan mati. Mereka semua mati dengan cara yang sama. Kepala mereka dipenggal dan jiwa mereka dilenyapkan. Engah, engah. Cahaya pedang terus menyala. Zichen terus berjalan. Kemanapun dia lewat, darah menyembur keluar seperti hujan darah. Tujuan akhir Zichen adalah pohon buah hukum di depannya. Bagaimana? Apakah ini dianggap pembantaian? Tanya Zichen. Melihat wajah-wajah yang ketakutan, Oder menganggu penuh semangat dan berkata, Ya, benar. Ini jelas pembantaian. Pembantaian yang paling nyata, pembantaian yang paling sederhana, dan juga pembantaian yang paling brutal. Zichen mengayunkan pedangnya dan memenggal dua kepala lagi dengan santai seolah-olah dia sedang membunuh dua ekor ayam. Dia bertanya lagi, Apakah kamu puas? Tentu saja aku puas. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Ini pertempuran sungguhan, pertempuran yang membuat darah mendidih. Ucap Oder bersemangat seolah-olah dia lah yang membunuh. Karena kau ingin menonton, maka tontonlah lebih lama lagi. Karena itu, Zichen mengambil jalan memutar dan mempercepat langkahnya untuk menemukan para kultifator yang melarikan diri. Di belakangnya, bola-bola api muncul satu demi satu. Bola-bola api ini berubah menjadi naga api satu demi satu dan menyapu mayat-mayat satu demi satu. Untuk apa kalian menginginkan mayat-mayat itu? Oder melihat kejadian ini dan bertanya dengan bingung. Saya memiliki harta dharma yang dapat memurnikan mayat bersama dengan inti primordial dan kemudian memurnikan fragment hukum yang sangat besar. Seberapa besar? Itu adalah yang kedua setelah fragment hukum yang lengkap. Oder terkejut lagi. Zichen melanjutkan, Jika aku membunuh mereka dan tidak membunuh mereka, aku bisa menyempurnakan fragment hukum yang lengkap. Lalu mengapa kau tidak membunuh mereka? Karena sama sekali tidak terlihat berdarah, dan sama sekali tidak terlihat seperti pembantaian. Pasti membosankan bagi kalian untuk menontonnya. Hanya karena kau memikirkanku, kau telah menyianyiakan banyak hal. Jika barang-barang itu hilang, mereka dapat ditemukan lagi. Namun jika saudara-saudaranya hilang, mereka tidak dapat ditemukan lagi. Oder terdiam, matanya berkilat. Setelah beberapa saat, ia berkata, lihat, barang-barangnya sudah habis, dan saudara-saudaranya juga hampir habis. 1210. Sepanjang perjalanan, dia telah membunuh satu orang dengan satu tebasan. Selain itu, dia tidak terbagi dalam beberapa tim dan membunuh semua orang yang dia lihat. Setelah membunuh sampai sejauh ini, jika mereka tidak lari, mereka benar-benar bodoh. Mereka memandang Zichen dari jauh, ekspresi mereka penuh ketakutan. Mereka memandang Zichen seolah-olah mereka sedang melihat setan. Mereka belum pernah melihat sosok sekuat itu. Mereka belum pernah melihat aura pembunuh yang terpancar dari pihak lain. Aura itu bahkan lebih pekat dari seorang ahli alam korporeal. Zichen melirik para pembudidaya di kejauhan dengan acuh-ta'acuh sebelum tatapannya jatuh pada pembatas di depannya lagi. Dia berkata, kalian pasti lelah melihat semua pembunuhan ini. Mari kita istirahat dulu dan menanam beberapa pohon buah selagi kita melakukannya. Aode berpikir serius sejenak dan bertanya, apakah kamu benar-benar akan mengambil pohon buah ini? Kamu tidak sanggup melakukannya. Aode tersenyum pahit dan berkata, ini bukan milikku, jadi mengapa aku enggan melepaskannya? Bahkan jika itu milikku, aku tetap akan memberikannya kepadamu. Namun sejauh yang aku tahu, begitu pohon buah hukum ini meninggalkan tanah, ia tidak akan dapat bertahan hidup kecuali jika ia ditempatkan di tempat khusus. Di masa lalu, ia ditempatkan di tempat Wopiton yang sebenarnya. Zichen berkata, kekhawatiranmu wajar, tapi aku punya caranya. Aode mengangguk, asalkan kau punya cara, aku masih punya beberapa token di sini. Ambillah dan buka tempat ini. Saya bahkan ingin mencabut pohon buahnya. Apa gunanya token? Zichen menolak niat baik Aode. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan pedang panjangnya dan mengeluarkan tombak panjang. Tombak panjang itu berwarna perak, dan ada petir yang mengalir di atasnya. Begitu tombak itu muncul, terdengar suara gemuruh naga. Kemunculan tombak jiwa naga membuat jiwa naga sangat bersemangat. Apa ini? Tanya Aode. Senjata roh bumiku. Jawab Zichen. Bukan itu. Itu adalah senjata roh bumi. Aode berkata lagi, jika aku tidak salah, seharusnya ada jiwa naga di dalam. Ya, jiwa naga petir. Menakjubkan? Sungguh menakjubkan. Seru Aode. Zichen menatap tombak jiwa naga dan berkata, kau mendengarnya. Kakaku memujimu. Jangan mengecewakannya. Hancurkan itu untukku. Zichen mengarahkan ujung tombaknya ke arah pembatas. Kemudian, dia mulai mengumpulkan kekuatan di dalam tubuhnya. Ada kekuatan penghancur dan kekuatan hampa. Suatu kekuatan dahsyat disuntikkan ke dalam tombak panjang itu, dan raungan naga itu pun menjadi semakin keras. Zichen mencengkeram tombaknya erat-erat dan menusukkannya ke depan. Jiwa naga muncul dari tombak dengan kekuatan besar dan bergegas menuju segel. Cakar tajamnya mencakar segel di bawahnya, dan segel itu mulai bergetar. Pada saat berikutnya, retakan muncul di segel, dan meledak dengan suara keras. Segelnya rusak, dan pohon buah hukum pun muncul. Namun, tidak ada lagi buah hukum di pohon buah itu. Mungkin karena di Yuan, yang menjaga buah hukum, memanfaatkan kekacauan itu dan mengambil semua benda ini. Ledakan. Penghalang pertama hancur, tetapi jiwa naga itu tidak kembali. Sebaliknya, ia terbang maju, dan ekornya menghantam penghalang kedua. Di bawah kekuatan yang besar, batasan itu hancur. Kemudian, serangkaian ledakan keras terdengar saat mantra pembatas meledak satu demi satu. Di antara kebun hukum, ada banyak buah hukum. Para pembudidaya dikejauhan sangat iri, tetapi setelah melihat Zichen dan jiwa naga yang mendominasi itu, tidak ada yang berani maju dan memiliki ide tentang buah-buah itu. Jiwa naga memang kuat, puji Aode. Sudah saatnya kau muncul lagi. Zichen menunjuk ke dahinya, dan labu emas ungu berubah menjadi seberkas cahaya ungu emas dan melesat keluar. Setelah bergegas keluar, labu emas ungu langsung membesar dan kemudian tergantung terbalik. Saat tutup labu terbuka, cahaya psikedelik memercik turun, menyelimuti pohon buah hukum di bawahnya. Lalu, muncullah daya hisap yang kuat. Gemuruh. Bumi berguncang, pohon buah bergoyang, dan bumi retak. Di bawah kekuatan hisap, pohon buah hukum terpisah dari tanah dan terbang menuju labu emas ungu. Menakjubkan. Aode mendesah saat melihat pemandangan ini. Di kejauhan, para pembudidaya yang belum melarikan diri bahkan lebih terkejut oleh pemandangan di depan mereka. Di tengah guncangan itu, sepotong pohon buah lau dengan cepat dibawa pergi. Labu emas ungu terbang maju dan menyelimuti bagian kedua pohon buah hukum. Suara gemuruh terus berlanjut saat jiwa naga masih melanggar batasan lainnya. Ketika semua batasan hancur, jiwa naga terbang kembali. Jiwa naga terbang kembali dan bersembunyi di dalam tombak jiwa naga. Zichen menyimpan tombak itu. Selanjutnya, labu emas ungu mulai mengumpulkan pohon buah hukum. Satu persatu, pohon buah hukum dikumpulkan pada saat yang sama. Kau sungguh memiliki banyak hal baik, kata Aode. Ya, aku punya banyak, kata Zichen. Kau sangat kuat dan memiliki banyak hal istimewa di tubuhmu. Kurasa kau pasti memiliki banyak fragment hukum. Lalu mengapa kau tidak tinggal di Zhang Zhen? Aode bertanya dengan bingung. Aku belum ingin mati, kata Zichen. Memang, kamu selalu sangat berhati-hati. Aode menganggup dan bertanya pada saat yang sama, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Balas dendammu dan Jesse. Bunuh Chas dan Womang. Kau gila. Kau serius. Mata Aode membelalak. Dia tentu tahu bahwa kekuatan sejati Zichen hanya di alam esensi bumi. Kekuatan alam virtualnya hanya pinjaman. Tentu saja aku tidak gila. Balas dendam hanyalah salah satu alasannya. Kedua, aku benar-benar tertarik dengan hal yang dilakukan Womang. Zichen berjalan menuju area paling sentral pertempuran. Suara pertempuran datang dari jauh, dan satu demi satu gelombang energi berguncang ke segala arah. Gunung-gunung runtuh akibat gempa, dan pohon-pohon tua berubah menjadi debu akibat gempa. Ini adalah konfrontasi antara dua kekuatan, dan ini juga merupakan pertempuran hidup dan mati. Beberapa master alam esensi bumi mundur jauh, tetapi mereka tidak terus melarikan diri. Dalam situasi ini, jelas bahwa hanya satu pihak yang bisa menang, dan mereka akan mengikuti pihak yang menang di masa depan. Para penguasa alam maya ini masih bertarung, tetapi bukan untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Melainkan karena mereka harus menyatakan posisi mereka. Energi antara langit dan bumi terus berguncang. Jelas terlihat bahwa pertempuran itu sangat sengit, tetapi sengit bukan berarti tragis. Faktanya, pertempuran di depan mereka jauh dari kata tragis. Yang ada hanyalah pertempuran yang indah, dan tidak ada kematian berdarah. Para penguasa alam esensi bumi menyaksikan dari jauh, sedangkan para penguasa alam maya menyaksikan dari jarak dekat. Pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya tragis terjadi antara dua penguasa alam realitas di kejauhan. Kedua serangan mereka sangat mudah. Kau menggunakan pedang dan aku menggunakan pedang pendek. Pedang adalah senjata fisik spasial, begitu pula pedang pendek. Serangan mereka tidak disertai gerakan istimewa, tetapi niat membunuh yang terkandung di dalamnya membuat semua orang mundur jauh. Selama mereka berdua bertarung sampai mati, maka mereka semua akan bergabung dengan suku pemenang. Di dunia ini, tanpa perlindungan suatu suku, kematian akan datang lebih cepat. Ledakan. Energi bergetar, dan kekosongan bergetar. Niat membunuh menyebar dengan liar. Perhatian semua orang terpusat pada para penguasa alam realitas. Satu orang muncul di langit. Tepatnya, dua orang muncul. Zichen muncul dengan Ode di punggungnya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan hitam dan memegang pedang hitam di tangannya. Dia terbang dari kejauhan. Itu Zichen dan Ode. Ode tampaknya terluka. Terluka parah. Mereka pengkhianat. Bunuh mereka. Ketika para penguasa alam esensi bumi melihat mereka berdua dan kondisi Ode, ekspresi mereka langsung berubah. Kemudian, mereka bergegas mendekat. Ekspresi Zichen tenang. Dia hanya mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjang di tangannya. Ode mengerutkan bibirnya, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya yang pucat. Pembantaian akan segera dimulai lagi, gumam Ode. Zichen perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya, lalu secara bertahap melaju. Membunuh. Teriakan terdengar. Banyak master alam esensi bumi bergegas mendekat. Banyak dari mereka memegang senjata bumi di tangan mereka. Di dunia ini, hal yang paling tidak berharga adalah nyawa para master alam esensi bumi dan senjata bumi mereka. Swash. Zichen mengayunkan pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang menyala dan menghilang. Sebuah kepala melayang, dan tubuh tanpa kepala jatuh ke tanah. Zichen berhenti sejenak dan melangkah tiga langkah ke kiri dengan Ode di punggungnya. Ia menghindari beberapa serangan dan mengayunkan pedang hitam di tangannya lagi. Engah. Suara lembut terdengar lagi. Kepala melayang, dan tubuh jatuh ke tanah. Engah. Engah. Zichen mengayunkan pedangnya lagi. Dua orang lagi terbunuh. Mereka tewas dengan cara yang sama. Mereka berdua dipenggal. Seolah-olah ini adalah satu-satunya jurus yang diketahui Zichen. Dua orang ahli alam esensi bumi muncul di belakang Zichen. Teknik penyembunyian mereka sangat bagus. Setelah mereka muncul di langit, mereka menyerang Ode yang berada di punggung Zichen. Zichen tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedang panjang di tangannya ke depan. Cahaya pedang hitam muncul di depan mereka berdua. Cahaya pedang hitam itu menyala dan menghilang. Jiwa mereka pun menghilang bersama cahaya pedang itu. Engah. Engah. Cahaya pedang menyala lagi. Zichen bergegas melewati kerumunan penguasa alam esensi bumi. Di belakangnya, naga api menyapu mayat-mayat itu dan menghilang. Para penguasa alam esensi bumi yang tidak maju merasa ngeri. Mereka segera mundur. Namun, sebelum mereka bisa mundur, alam virtual besar muncul dan menyelimuti mereka. Alam virtual. Dia ada di alam virtual. Apa yang kau takutkan? Ayo kita bekerja sama dan hancurkan tempat ini. Para penguasa alam esensi bumi panik. Namun, mereka segera berkumpul dan bersiap untuk menghancurkan alam virtual ini. Swash. Zichen muncul di alam maya. Ia mengangkat pedang hitam di tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Cahaya pedang menandakan dimulainya kematian. Di alam maya, terdengar teriakan, permohonan ampun, dan tiupan embusan. Setelah lima tarikan napas, alam maya menghilang secara otomatis. Zichen muncul dengan ode di punggungnya. Adapun 20 master alam esensi bumi, mereka semua menghilang. Adegan ini menarik perhatian alam virtual di kejauhan. Namun, Zichen tidak peduli. Sebaliknya, ia terbang menuju alam virtual. Engah. Dia mengerahkan kekuatan virtualnya dan mengayunkan pedang hitamnya. Sama seperti sebelumnya, setiap kali dia mengayunkan pedang, seorang master alam virtual akan mati. Engah. Engah. Satu persatu, para penguasa alam maya tumbang. Satu persatu, mereka tewas. Orang-orang ini tidak ada apa-apanya di hadapan Zichen. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Dia melanggar semua aturan di dunia. Ode terkejut. Hari ini, dia akhirnya melihat kekuatan seorang master manusia. Caranya jauh lebih mengerikan daripada battle beast. Satu tebasan, satu master alam virtual atau master alam esensi bumi. Berlari. Seseorang berteriak. Para penguasa alam maya yang masih bertarung berbalik dan berlari ketika mereka melihat situasi yang tidak baik. Saat ini, menghadapi Zichen, yang merupakan seorang iblis, tidak ada seorang pun yang peduli untuk menunjukkan sikap mereka. Menyelamatkan nyawa mereka adalah hal yang paling penting. Dengan demikian, Zichen seorang diri mengalahkan para pembudidaya kedua suku tersebut. Pertama, dia membunuh para master alam esensi bumi. Kemudian, dia membunuh para master alam virtual. Ini adalah sesuatu yang bahkan battle beast tidak dapat lakukan. Ode terkejut, Zichen senang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!